Sayap-sayap yang terkembang jilid 57. Kirangga pun kemudian bertanya kepada Risang apakah mereka diperkenankan duduk di serambi gandok? Silahkan, silahkan kisanak je awap Risang. Risang pun kemudian telah memanggil gandar yang ada di ruang belakang. Dimintanya gandar untuk menemani para prajurit yang datang bersama Kirangga itu. Demikian para prajurit itu berada di gandok, maka Kirangga pun berkata kami memang membawa tugas yang penting yang harus kami sampaikan kepada Nyai dan kepada Kepala Tanah Perdikan Sembojan. Maaf Kirangga berkata Risang kemudian seharusnya kami mempersilahkan tamu-tamu kami untuk beristirahat dahulu sebelum harus terlalu banyak terbicara. Tetapi rasa-rasanya keinginan tahuku sangat mendesak, sehingga sebelum Kirangga sempat minum barang seteguk, kami mohon Kirangga bersedia mengatakannya. Tanda petik. Sebenarnya lah bahwa yang aku emban sekarang adalah satu tugas, berkata Kirangga kemudian tugas yang tidak dapat selesai dalam sekejap. Karena itu, yang ingin aku sampaikan adalah tujuan tugas kami bertiga. Selanjutnya terlaksananya tugas tersebut dapat ditunda sampai esok, lusa atau kapan saja. Tanpa batas waktu, tetapi dituntut untuk secepatnya selesai. Risang dan Nyi Wiradana sama sekali tidak menyaut. Tetapi wajah mereka nampak tegang. Mereka benar-benar ingin tahu pesan apa yang telah dibawa oleh sekelompok utusan dari pajang itu. Kirangga pun kemudian bertanya apakah kau masih ingat Kilurah Merta Pro Raja? Tentu jawab Risang. Kemudian susulan laporan dari Tanah Perdikan ini tentang ketiga orang yang akan menculik Angger Risang untuk ditukar dengan Kilurah. Ya Kirangga. Nah, persoalannya memang sudah berkembang. Risang mengerutkan dahinya. Dengan nada rendah ia pun bertanya apakah ada perkembangan baru dalam hubungannya dengan Kilurah Merta Pro Raja? Kirangga pun kemudian telah menceritakan apa yang sudah dilakukan di pajang atas Kilurah Merta Pro Raja, sehingga telah terlontar pengakuannya tentang harta benda yang disimpan oleh pamannya itu. Apakah kebijaksanaan pajang kemudian setelah Kilurah memberikan pengakuan, meskipun dalam keadaan tidak sadar sepenuhnya itu bertanya Risang? Kirangga termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia berkata kami harus membuktikan, apakah harta benda itu ada atau tidak. Jika memang benar ada, kami harus menyelamatkannya. Jika tidak mungkin menyingkirkannya atau bahkan jika perlu menghancurkannya sama sekali. Risang menarik nafas dalam-dalam, sementara Nyi Wiradana mengangguk-angguk kecil. Hampir di luar sadarnya Nyi Wiradana berkata agaknya itu memang jalan yang terbaik yang dapat ditempuh oleh pajang. Jika tidak, maka harta benda itu, jika benar ada dan sebanyak yang kita bayangkan, akan dapat dipergunakan untuk tujuan-tujuan yang salah sebagaimana dikatakan oleh Kilurah Merta Pro Raja, meskipun yang disebut Kilurah adalah karena tuah pusaka-pusakanya. Untuk itulah kami datang kemari berkata Kirangga, kemudian karena persoalannya tumbuh dari tanah perdikan ini, maka kami ingin mengajak tanah perdikan ini untuk membuat penyelesaian. Kami sependapat bahwa sebelum harta benda itu diselamatkan atau dihancurkan, maka masih akan selalu ada usaha untuk mengambil Kilurah Merta Pro Raja dengan segala macam kira. Kami juga tidak ingin harta benda itu jatuh ke tangan Madiun. Sementara itu, kami juga tidak akan membuat kesan bahwa kami telah mengambil langkah sendiri tanpa berbicara lebih dahulu dengan tanah perdikan Sembojan. Kami tidak akan berpendapat demikian. Kirangga sahut Risang bukankah segala sesuatunya telah kami serahkan kepada kebijaksanaan Pajang? Langkah apapun yang diambil oleh Pajang, itu adalah haknya. Kirangga tersenyum. Katanya kemudian kami memang percaya bahwa tidak akan timbul persoalan di tanah perdikan ini. Tetap iniat kami yang lain adalah menawarkan kerjasama kepada tanah perdikan ini. Maksud Kirangga bertanya Risang. Kirangga menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya bagaimana pendapatmu jika kita bersama-sama berusaha menemukan harta benda itu? Risang termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya Kirangga. Sudah aku katakan bahwa kami tidak menginginkan apapun juga. Yang kami lakukan adalah karena panggilan kewajiban kami untuk memberikan laporan tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di tanah perdikan ini. Demikian pula tentang usaha berbagai pihak untuk menguasai harta benda yang hanya diketahui oleh Kilurah Merta Praja selain pamannya yang dikatakan terluka parah itu. Kami mengerti jawab Kirangga dengan serta merta. Lalu katanya kemudian tetapi kami pun mengerti bahwa tanah perdikan ini memiliki kemampuan untuk ikut serta melaksanakan perintah pangeran gagak baning. Risang mengangguk-angguk pula. Dengan nada rendah ia berkata jika itu perintah, maka kami tidak akan mengelak. Angger Risang berkata Kirangga kami memang mempunyai beberapa kepentingan. Mungkin kami masih ingin berbicara dengan orang-orang yang sampai sekarang masih menjadi tawanan di sini. Namun sebenarnya lah kami juga merasa tidak mapan seandainya kami melakukannya sendiri, seolah-olah kami telah membelakangi tanah perdikan yang justru memberikan laporan. Selanjutnya, jika kita dapat melakukan bersama-sama, maka akan ada saksi, apakah harta benda itu ada atau tidak. Jumlahnya memadai atau tidak. Yang terakhir, kami sebenarnya lah juga mengemban perintah bagi tanah perdikan ini. Justru dalam keadaan gawat, maka pajang tidak dapat mengirimkan prajurit lebih dari Kilurah Kasada dan seorang pemimpin kelompok dalam pasukannya. Selebihnya, kami sampaikan permintaan pajang agar tanah perdikan ini membantu mereka berdua. Risang memandang ibunya sekilas. Ternyata Nyi Wiradana itu tersenyum sambil mengangguk-angguk. Katanya Kirangga, sebenarnya lah bahwa Kirangga tidak menyampaikan permintaan pajang, tetapi perintah Pangerangga gak baning. Dengan demikian, maka kami tidak mempunyai pilihan lain, bahwa kami akan membantu Kirangga. Pembicaraan itu memang tidak berkepanjangan. Risang telah mengenal Kirangga dengan baik. Kirangga pun telah mengenal Risang dengan baik pula. Karena itu, maka Risang pun kemudian berkata baiklah Kirangga. Jika Kelurah Kasada yang akan berangkat, maka biarlah aku menyertainya. Aku akan menitipkan tanah perdikan ini kepada ibu. Ketika dengan ragu-ragu Risang memandang ibunya, ternyata ibunya juga mengangguk. Bahkan Nyi Wiradana itu pun berkata ternyata Risang sendiri bersedia untuk pergi bersama Angger Kasada ke Madiun. Aku memang tidak berkeberatan. Aku yakin bersama Angger Kasada, maka Risang akan berbuat sebaik-baiknya bagi pajang. Malam itu juga ternyata pokok-pokok pembicaraan pun telah selesai. Yang perlu mereka lakukan kemudian adalah melengkapi keterangan-keterangan dari orang-orang yang masih tertawan di tanah perdikan itu. Sementara itu, telah dihidangkan pula minuman hangat dan makanan. Bahkan kemudian dihidangkan pula nasi yang masih mengepul. Ketika kemudian matahari terbit di keesokan harinya, maka segala persiapan pun mulai dilakukan. Kasada memang tidak akan berangkat pada hari itu. Tetapi bersama Risang mereka masih akan berusaha mendapatkan keterangan. Apalagi kemudian Kirangga pun telah mengatakan pula niatnya untuk menitipkan kesediaannya mencari paman kilurah mertap raja. Hari itu, selagi Kirangga masih berada di tanah perdikan, maka bersama Kasada dan Risang mereka telah menemui kisah bawah. Memang tidak banyak yang dapat. Mereka ketahui tentang paman kilurah, tetapi sedikit banyak mereka mendapat ancar-ancar kemana mereka harus mencarinya. Jadi paman kilurah itu justru ada di dalam kota Madiun bertanya Kirangga. Semula memang demikian Kirangga jawab kisah bawah. Tetapi setelah terjadi pemberontakan, orang itu jatuh ke tangan siapa? Ketangan pengikutnya sendiri atau ketangan lawan-lawannya? Kisah bawah termangu-mangu sejenak. Namun Risang kemudian mendesaknya kau termasuk pengikut paman kilurah atau sebaliknya kau berada di pihak mereka yang telah memberontak? Ketika peristiwa itu terjadi, aku tidak ada di perguruan, jawab kisah bawah terus terangger, aku tidak berdiri di kedua belah pihak. Menurut kisah bawah, siapa sajakah orang-orang yang pernah berusaha membebaskan kilurah yang saat itu masih berada di tanah perdikan ini dengan kekuatan yang cukup besar sebelum kisah bawah melakukannya. Menurut pengertian kami, mereka adalah kawan-kawan kisah bawah. Aku memang berhubungan dengan mereka, tetapi sebenarnya aku bukan termasuk di antara mereka. Sebenarnya lah kami berniat saling memanfaatkan. Tetapi pada suatu saat dapat saling berbenturan kepentingan. Ki Rangga tidak bertanya terlalu banyak. Dari kisah bawah ia mendengar bahwa paman kilurah itu juga sering dipanggil Kiai Mawur. Tetapi kisah bawah tidak tahu nama sebenarnya. Tetapi kilurah Kasada dan Risang memang merasa bahwa bekal mereka sudah cukup. Karena itu, maka mereka pun sudah siap untuk berangkat setiap saat. Namun Nyi Wiradana masih minta agar Risang tidak berangkat sendiri di samping Kasada dan pemimpin kelompok itu. Bawa kedua pamanmu, Sambi Wulung dan Jati Wulung. Risang mengangguk kecil. Tetapi ia masih bertanya kepada Kasada apakah kau berkeberatan. Tidak jawab Kasada dengan serta merta. Ia tahu benar bahwa kedua orang itu berilmu tinggi, sehingga akan sangat berarti bagi tugas mereka. Apalagi keduanya menurut penilaian Kasada adalah orang-orang yang sangat dapat dipercaya. Dengan demikian, maka dalam pembicaraan selanjutnya, mereka yang akan berangkat ke Madiun seluruhnya berjumlah lima orang. Sambil tersenyum Kirangga kemudian berkata beban terberat ternyata justru berada di pundak tanah perdikan Sembojan. Yang kami lakukan adalah kewajiban, Kirangga jawab Risang. Kirangga mengangguk-angguk kecil. Katanya terima kasih, atas nama Pajang. Dalam pada itu Kirangga telah menyerahkan segala sesuatunya kepada Kasada lah telah mempercayakan kelurah Kasada memimpin sekelompok orang yang akan melakukan tugas yang cukup berat itu. Sementara Kirangga sendiri memutuskan, di hari berikutnya ia akan kembali ke Pajang bersama para prajurit. Kami juga akan berangkat esok pagi, Kirangga berkata Kasada kemudian. Berhati-hatilah desis Kirangga. Ibu Risang pun telah memberikan pesan yang sama. Berhati-hatilah. Seperti yang direncanakan maka dikeesokan harinya, maka segala sesuatunya telah dipersiapkan dengan baik. Kirangga telah bersiap-siap untuk kembali ke Pajang, sementara Kasada Risang serta ketiga orang yang lain akan pergi ke Madiun. Mereka pun meninggalkah rumah kepala tanah perdikan Sembojan hampir berbareng demikian Kirangga dan para prajurit berderap, di atas punggung kuda, maka Kasada, Risang dan ketiga orang yang lain meninggalkan tanah perdikan itu dengan berjalan kaki. Mereka menganggap bahwa mereka akan lebih baik melakukan tugas mereka tanpa membawa seekor kuda pun. Dalam tugasnya, maka Kasada, Risang dan ketiga orang yang bersamanya bertusaha untuk tidak menarik perhatian banyak orang. Mereka tidak berjalan berlima dalam satu kelompok. Tetapi Kasada dan Risang berjalan di paling depan, kemudian beberapa langkah di belakang mereka sambi wulung jati wulung dan pemimpin kelompok itu berjalan mengikuti. Pakaian yang mereka kenakan pun tidak lebih dari pakaian orang kebanyakan. Demikianlah, maka kedua anak muda yang kebetulan adalah kakak beradik itu telah mulai dengan satu tugas yang berat, menyusup ke dalam satu lingkungan yang masih belum terlalu mereka kenal. Namun mereka pun menyadari bahwa di Madiun ada beberapa orang yang berilmu tinggi. Bahkan orang-orang dari perguruan wukir gading tentu juga terdiri dari orang-orang berilmu tinggi. Dengan demikian maka orang-orang yang berangkat ke Madiun itu benar-benar harus mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan. Baik terhadap para petugas di Madiun jika terjadi salah paham atau bahkan mungkin dianggap petugas sandi dari Mataram atau Payang, namun juga menghadapi orang-orang wukir gading sendiri yang juga menghendaki harta benda yang disembunyikan itu. Ketika mereka mendekati Madiun, maka mereka berlima pun segera membagi diri. Kasada dan Risang akan memisahkan diri dari Sambi Wulung, Jati Wulung dan pemimpin kelompok yang menyertai Kasada itu. Ternyata Sambi Wulung dan Jati Wulung yang bertualang di masa mudanya sudah mengenal lingkungan Madiun dan sekitarnya, meskipun belum terlalu banyak karuna itu, maka Sambi Wulung dapat serba sedikit memberikan petunjuk arah bagi Kasada dan Risang. Kita akan bertemu besok malam di sebelah barat bukit kecil itu. Aku tahu di sebelah barat bukit itu ada apanya. Namun jika tidak memungkinkan, kita akan bertemu di sebelah selatan bukit. Kita akan membicarakan kemungkinan-kemungkinan selanjutnya. Tetapi kami berusaha bahwa sebelum kita bertemu, kami akan menemui Kiremeng. Pekatik yang pernah disebut-sebut oleh Kilurah Mertapraja, berkata Kasada. Baiklah jawab Sambi Wulung sebelumnya kami akan berusaha untuk mengetahui lingkungan bukit kecil itu. Tanda petik. Kita harus mengingat kemungkinan, bahwa orang-orang wukir gading telah menemukan tempat itu atau sedang mengamati tempat itu pula berkat Arisang. Kemudian, Sambi Wulung mengangguk-angguk. Katanya kami akan melihat-lihat keadaan kota pula. Berhati-hatilah. Suasana kota Madiun tentu tidak ubahnya dengan pajang bahkan mataram. Madiun pun tentu berada dalam kesiagaan tertinggi sebagaimana pajang dan mataram. Sebaiknya kita tidak terlibat dalam persoalan yang lain lebih dahulu sebelum tugas pokok kita, kita laksanakan, pesan Kasada. Baiklah sahut Sambi Wulung kami hanya akan melihat-lihat. Kami memang tidak akan berbuat sesuatu, kecuali ada hubungannya dengan tugas kita. Demikianlah, setelah semuanya jelas bagi kedua belah pihak, maka kedua kelompok kecil itu pun berpisah. Kasada dan Risang akan langsung menuju ke Padukuhan Salam untuk berusaha bertemu dengan kirmeng, sementer yang lain akan mengamati lingkungan bukit kecil itu, meskipun mereka akan singgah di kota Madiun. Kasada dan Risang berusaha untuk dapat langsung menuju ke Padukuhan Salam, yang berada tidak jauh dari kota Madiun, di arah selatan. Kasada dan Risang sudah memutuskan untuk menemui kirmeng di malam hari. Namun sebelum gelap mereka harus sudah menemukan Padukuhan dan rumahnya. Mungkin mereka perlu bertanya-tanya atau care lain yang dianggap paling baik menurut kemungkinan yang akan mereka hadapi. Ketika matahari sudah menjadi semakin rendah, maka Kasada dan Risang pun telah mendekati sebuah Padukuhan yang bernama Salam. Seorang petani yang sedang bersiap-siap untuk pulang, telah memberikan petunjuk kemana mereka harus pergi. Apakah Salam terletak di dekat sebuah bukit kecil bertanya Kasada. Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun katanya kemudian tidak. Kalau yang kisanak maksudkan bukit kecil berbatu-batu itu, letaknya di tengah-tengah hutan perdu. Dari Padukuhan Salam masih berantara satu bulak yang luas dan hutan perdu yang masih liar karena belum disentuh tangan. Belum ada seorang pun yang berminat membuka hutan perdu itu, karena tanahnya yang kering dan kekurangan air. Hanya di musim hujan hutan perdu itu mendapat air secukupnya. Namun kemudian kering lagi di musim kemarau. Apakah kisanak sudah sering pergi ke Padukuhan Salam bertanya Risang? Ya, Padukuhan itu tidak terlalu jauh lagi. Aku mempunyai beberapa orang sana kadang tinggal di Padukuhan Salam. Apakah kisanak mengenal Kirmeng? Ia seorang adik dari kakeku bertanya Risang. Orang itu mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia menggeleng. Katanya belum. Aku belum mengenal orang itu. Apakah ia sudah tua? Ya, sudah lewat separuh baya jawab Risang. Petani itu termangu-mangu. Namun sekali lagi ia menggeleng aku belum mengenalnya. Padahal hampir semua orang telah aku kenal. Apalagi orang-orang tua. Apakah ia orang baru? Tanda petik. Risang memang agak kesulitan menjawab pertanyaan itu. Bahkan ketika ia berpaling kepada Kasada, maka Kasada pun nampaknya tidak dapat menjelaskannya. Karuna itu, maka Risang pun menjawab sekenanya bukan. Ia bukan orang baru. Orang itu menjawab sekali lagi sayang anak-anak muda. Aku tidak mengenalnya. Kasada dan Risang pun kemudian minta diri untuk melanjutkan perjalanan mereka ke Padukuhan Salam. Namun di sepanjang jalan Kasada bergumam satu kesalahan yang telah kami lakukan. Kami tidak mempunyai bahan yang lengkap tentang Kirmeng. Seharusnya kami mengetahui segala sesuatunya, sehingga kami akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti yang diajukan oleh orang itu. Tetapi menurut dugaanku, Kirmeng adalah orang baru di Padukuhan itu. Jika ia sebelumnya menjadi pekatik seperti yang kau katakan, maka ia tentu belum terlalu lama tinggal di Padukuhan itu. Mungkin seumur dengan disembunyikannya harta benda di bukit itu, sahut Risang. Ya, agaknya ia tidak tinggal di Padukuhan itu selama ia menjadi pekatik. Kasada mengangguk-angguk. Namun katanya kemudian atau ia dikenal dengan nama lain di Padukuhan itu. Risang tidak menjawab. Tetapi ia juga mengangguk-angguk kecil. Demikianlah, maka keduanya pun telah berjalan menuju ke Padukuhan Salam. Memang tidak terlalu sulit untuk menemukan Padukuhan itu. Namun sementara itu, matahari telah menjadi semakin rendah. Bahkan sudah mulai melekat ke punggung pegunungan di arah barat. Namun keduanya masih sempat bertemu dengan seorang laki-laki tua yang berjalan lambat menuju ke sudut Padukuhan sambil membawa cangkul. Agaknya orang tua itu juga baru saja pulang dari sawah. Kepada laki-laki tua itu Kasada bertanya kek. Apakah benar, Padukuhan ini Padukuhan Salam? Laki-laki tua itu mengangguk-angguk sambil menjawab benar anak-anak muda. Padukuhan ini adalah Padukuhan Salam. Terima kasih kek. Tetapi apakah kami boleh bertanya lagi? Apakah kakek mengenal saudara kami yang bernama Kirmeng bertanya Kasada? Kirmeng orang itu mengerutkan dahinya. Dipandanginya kedua orang anak muda itu berganti-ganti. Kasada dan Risang menjadi berdebar-debar. Mereka berharap mudah-mudahan bukan orang itulah yang bernama Kirmeng yang sudah mereka sebut sebagai saudara mereka. Namun orang itu kemudian bertanya Kirmeng siapakah yang kalian maksud? Apakah orang itu sudah setua aku? Kasada dan Risang memang agak menjadi bingung. Mereka tidak tahu umur Kirmeng. Bahkan kira-kira pun tidak. Namun Kasada pun kemudian menjawab untung-untungannya kek. Sudah hampir setua kakek. Orang itu mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya jangan bertanya tentang Kirmeng anak-anak muda. Kasada dan Risang terkejut mendengar jawaban itu. Hampir berbareng mereka bertanya kenapa kek. Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya aku letih anak-anak muda. Aku baru saja membuka pematang untuk mengalirkan air ke dalam kotak-kotak sawahku. Tetapi kami ingin menemui Kirmeng itu kek berkata Risang. Anak-anak muda berkata orang tua itu tanpa menghiraukan kata-kata Risang. Sudah tiga hari anakku pergi mengunjungi pamannya yang bekerja di Madiun sehingga aku harus pergi ke sawah sendiri. Dua hari lagi ia baru kembali. Kasada dan Risang mengangguk-angguk. Tetapi Risang mendesaknya kek, tolong sebelum matahari tenggelam. Aku ingin menemuinya. Sudah lama sekali aku tidak bertemu dengan Kirmeng. Tetapi orang tua itu berkata aku haus sekali anak-anak muda. Aku ingin segera pulang dan minum air sejuk dari gendi kubuatan wangon. Rasa-rasanya airnya lebih sejuk dari air gendi buatan manapun. Kasada dan Risang hanya saling berpandangan ketika orang tua itu meneruskan langkahnya yang berat. Kenapa dengan Kirmeng desis Risang? Namun katanya kemudian tetapi ia tentu tinggal di padukuhan ini. Tanda petik. Ya, menilik jawaban orang tua itu, Kirmeng tentu tinggal di padukuhan ini. Tetapi tentu ada alasannya, kenapa ia tidak mau menunjukkan rumah Kirmeng. Kedua orang anak muda itu termangu-mangu sejenak. Sementara itu langit menjadi semakin suram. Metohari pun sudah menjadi sangat rendah. Seorang anak laki-laki yang duduk di atas tanggul parit sibuk memperbaiki icir yang agaknya akan segera dipergunakan. Kasada dan Risang memang memperhatikan anak itu. Mungkin anak itu mau memberikan keterangan tentang tempat tinggal Kirmeng. Namun sebelum keduanya mendekat, seorang anak yang lain berlari-lari keluar dari regol halaman rumah di sudut padukuhan itu sambil membawa sepotong bambu dan pisau. Anak itu pun kemudian duduk pula di sebelah kawannya yang sedang sibuk itu. Agaknya sepotong bambu itu akan dipergunakannya menyulami icirnya yang rusak. Kasada dan Risang melihat anak yang memperbaiki icir itu berbisik kepada kawannya. Sejenak kemudian kawannya itu berpaling ke arah Kasada dan Risang. Namun keduanya pun kemudian tertawa tertahan-tahan. Sikap anak-anak itu memang menarik perhatian. Karena itu, maka Kasada dan Risang pun telah melangkah mendekat. Tetapi kedua orang anak itu segera terdiam. Mereka berusaha agar mereka tidak tertawa sama sekali. Risang pun kemudian rejongkok di sebelah anak yang sedang memperbaiki icir itu. Agaknya anak itu menjadi ketakutan, lah bergeser mendesak kawannya yang juga beringsut sejengkal. Hari sudah gelap anak-anak. Kalian masih bermain-main dengan pisau? Nanti tanganmu dapat tergores pisaumu yang tajam itu, berkata Risang. Keduanya saling berpandangan. Seorang di antara mereka kemudian menjawab icir ini malam nanti akan kami pergunakan untuk menutup liri dan di sungai itu. Cirmu sudah tua. Kenapa tidak membuat atau lebih mudah membeli yang baru saja? Aku belum dapat membuat icir jawab anak itu. Sementara kawannya berkata untuk membeli yang baru, kami tidak mempunyai uang. Risang mengusap kepala anak itu sambil berkata sebaiknya kau membeli saja. Di luar dugaan anak-anak itu Risang telah mengambil uang dua keping. Diberikannya kepada anak itu sambil berkata besok kau dapat membelinya. Bukankah uang ini cukup untuk membeli icir yang baru? Sekali lagi keduanya berpandangan. Mereka tidak segera berani menerima uang itu. Namun Risang telah meletakkan uang itu di telapak tangan anak yang sedang memperbaiki icir itu sambil berkata ambillah. Jangan ragu-ragu. Sebelum anak itu menjawab, Risang telah bangkit berdiri sambil berkatanah, sekarang berhentilah bermain dengan pisau itu. Hari sudah benar-benar gelap. Pulanglah. Nanti orang tuamu mencarimu. Anak yang berlari-lari keluar dari regol halaman rumah di sudut itu berkata itu rumahku. Dekat sekali. Dan kau bertanya Risang kepada yang seorang. Di sebelahnya. Regol halamannya sudah kelihatan. Pula dari sini, jawab anak itu. Namun sebelum Risang beranjak pergi, tiba-tiba saja ia bertanyahi, apakah kau mengenal kirmeng? Kedua anak itu kembali saling berpandangan. Mereka bahkan menahan tertawa mereka. Kenapa? Apakah Hana yang lucu bertanya Risang? Anak yang diberi uang itu menjawab aku tadi mendengar kakang bertanya tentang Mbah Remeng kepada orang tua yang lewat itu. Ya, kenapa? Kami memang mencari seorang keluarga kami yang sudah lama pergi, jawab Risang. Orang itulah Mbah Remeng, jawab anak itu. Hi Risang dan Kasada membelalakan matanya jadi orang itukah kirmeng? Ya, kedua orang anak itu tertawa lagi. Kasada dan Risang pun tertawa pula. Di sela-sela suara tertawanya Risang berkata sudah lama sekali kami tidak berjumpa dengan kirmeng. Kami memang agak lupa dengan wajahnya. Terima kasih anak-anak. Tetapi di mana rumah Mbah Remeng itu? Kedua anak itu sama sekali tidak mengerti persoalan yang menyelubungi kehidupan kirmeng. Mereka mengenal kirmeng seorang tua yang memang senang bergurau dengan anak-anak. Karena itu, maka merekap pun mengira bahwa kirmeng memang sedang bergurau meskipun kedua orang anak muda itu benar-benar sedang mencarinya. Sehingga karena itu, maka merekap pun telah menunjukkan pula di mana rumah kirmeng. Kasada dan Risang mengangguk-angguk. Namun Kasada masih bertanya tetapi apakah benar kirmeng mempunyai seorang anak yang sedang pergi ke Madiun seperti yang tadi dikatakannya? Sepengetahuanku tidak jawab anak yang membawa pisau, Mbah Remeng tinggal seorang diri sejak dahulu. Apakah Mbah Remeng orang baru di sini bertanya Kasada? Kedua anak itu nampak merenung. Tetapi yang sedang memperbaiki icir itu menjawab aku tidak tahu. Tiba-tiba saja aku tahu Mbah Remeng sudah ada di rumahnya, di pinggir desa ini. Kasada dan Risang pun kemudian sekali lagi mengucapkan terima kasih sebelum mereka meninggalkan kedua orang anak itu. Namun sekali lagi Risang berpesan. Jangan bermain-main lagi. Apalagi dengan pisau. Lihat, lampu sudah menyala di padukuhan. Kami akan ke sungai untuk membuka peliri dan jawab salah seorang anak itu. Kasada dan Risang tidak menyahut lagi. Sulit untuk melarang anak-anak yang mempunyai salah satu kesenangan. Termasuk membuat peliri dan di sungai. Apalagi jika dengan peliri dan itu mereka dapat menangkap banyak ikan sungai. Namun seperti yang mereka rencanakan, maka Kasada dan Risang akan datang ke rumah Kirmeng di malam hari. Keduanya menduga bahwa pembicaraan tentang harta benda berharga yang disembunyikan itu tentu tidak akan dapat berlangsung lancar. Tentu ada hambatan-hambatan yang mungkin justru menjadi keras. Kasada dan Risang pun sependapat bahwa Kirmeng tentu bukan orang kebanyakan. Namun mereka agak menyesal bahwa mereka tidak sempat memperhatikan orang tua yang telah mereka sapa di duduk padukuhan. Kita menunggu sampai tengah malam, berkata Kasada dengan dahi yang berkerut. Sambil menganggu-Krisang menjawab kita akan keluar dari padukuhan lebih dahulu. Keduanya memang tidak segera pergi ke rumah Kirmeng. Tetapi keduanya justru keluar dari padukuhan menuju ke bulak panjang. Ketika mereka melihat sebuah gubuk kecil di tengah-tengah bulak, maka mereka pun mendekatinya. Setelah mereka yakin bahwa gubuk itu kosong, maka mereka telah naik dan menumpang beristirahat sambil menunggu tengah malam. Angin yang dingin berhembus ke arah pegunungan. Daun padi yang hijau subur nambak gelisah sambil menggeliat digelitik oleh angin malam. Kasada dan Risang duduk memeluk lutut di dalam gubuk kecil yang kosong itu. Mereka mulai mereka-reka apa yang kira-kira bakal terjadi. Kita akan berusaha untuk tidak mempergunakan kekerasan berkata Kasada. Risang mengangguk-angguk. Katanya mudah-mudahan Kirmeng dapat diajak untuk bekerja bersama. Kasada mengangguk-angguk pula. Namun anak muda itu tidak menjawab lagi. Sambil bersandar tiang bambu ia memandang kekejauhan. Wajah malam yang hitam menyelubungi padukuhan salam yang hanya nampak remang-remang. Risang pun kemudian juga hanya berdiam diri. Di kejauhan sekelompok kunang berkelipan hingga di daun padi. Sementara malam menjadi semakin dingin, maka embung pun mulai membasahi dedaunan. Di saat keduanya duduk terkantuk-kantuk, maka terdengar ayam jantan berkokok bersautan di padukuhan. Berbareng Kasada dan Risang pun mengangkat wajah mereka. Dengan nada rendah Risang berdesis tengah malam, kau dengar koko ayam itu. Ya sahut Kasada yang beringsut menepi. Sejenak kemudian maka Kasada itu pun telah turun dari gubuk diikuti oleh Risang. Demikian mereka membenahi pakaian mereka. Maka dari padukuhan terdengar suara kentongan dengan nada darah muluk. Kedua orang anak muda itu pun segera bersiap. Mereka akan dapat menghadapi segala kemungkinan jika mereka kemudian menemui Kirmeng di rumahnya. Tetapi mereka tidak mempunyai pilihan lain. Mereka memang dapat langsung menuju ke bukit untuk melihat apakah harta benda itu memang ada atau tidak. Tetapi Kilurah Mertap Raja berpesan kepada mereka, agar mereka bertemu dengan Kirmeng. Setelah mempersiapkan diri sebaik-baiknya, maka keduanya pun dengan hati yang mantap melangkah menuju ke rumah orang yang disebut Kirmeng. Bekas seorang pekatik di Madiun. Keduanya memang tidak menemui kesulitan untuk sampai ke rumah orang tua itu sebagaimana ditunjukkan oleh anak-anak yang sedang bermain dengan icir mereka. Namun ketika mereka melangkah mendekati rumah itu, mereka telah mendengar langkah dari kejauhan. Ketajaman pendengaran mereka telah memperingatkan mereka bahwa mereka akan berpapasan dengan tidak hanya seorang. Dengan cepat keduanya meloncati dinding halaman di sisi jalan. Namun dari atas bibir dinding halaman mereka melihat bahwa yang lewat adalah tiga orang anak-anak sambil membawa kepis. Agaknya anak-anak itu baru saja turun ke sungai untuk menutup peliri dan mereka, karena dua. Di antara anak-anak itu adalah anak-anak yang mereka temui sedang memperbaiki icir mereka. Kasada dan Risang saling berpandangan sejenak. Namun keduanya pun tersenyum sambil menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah Kasada berdesis anak-anak itu membuat jantungku berdebaran saja. Demikianlah, maka Kasada dan Risang pun segera melanjutkan langkah mereka menuju ke rumah Kirmeng yang sudah tidak jauh lagi. Menurut anak-anak itu, maka beberapa puluh langkah lagi, mereka akari sampai ke sebuah rumah yang terletak di pinggir padukuhan salam itu. Ketika kemudian mereka berdiri di regol halaman rumah yang luas, mereka termangu-mangu sejenak. Tetapi anak-anak itu memang mengatakan bahwa halaman rumah Kirmeng adalah halaman yang luas. Tetapi rumahnya hanyalah rumah yang kecil saja di tengah-tengah halaman dan kebon yang luas itu. Marilah berkata Kasada kemudian kita akan berbicara berterus terang dengan Kirmeng. Risang mengangguk sambil berdesis Marilah, kedua orang anak muda itu pun kemudian menyentuh pintu regol rumah Kirmeng yang terbuat dari anyaman bambu. Ternyata pintu regol itu tidak diselarah, sehingga pintu lret itu pun telah didorong oleh Kasada sehingga terbuka. Dengan hati-hati keduanya memasuki halaman itu. Pintu pun kembali ditutup dari dalam. Halaman rumah Kirmeng memang luas, sedangkan rumahnya yang kecil berada di tengah-tengah. Berbagai macam pohon buah-buahan telah tumbuh di halaman dan kebun di seputar rumahnya. Namun langkah mereka tertegun ketika mereka mendekati pintu rumah orang tua itu. Beberapa langkah dari pintu rumah itu, mereka mendengar suara seseorang selamat malam anak-anak muda. Aku sudah mengira bahwa kalian akan datang ke rumahku. Karena itu, maka aku telah menunggu meskipun aku harus kedinginan. Baru kemudian Kasada dan Risang melihat seseorang duduk di sudut rumahnya di atas tikar sempit yang dibentangkan di bawah teritisan rumahnya. Kirmeng desis Kasada dan Risang hampir berbareng. Orang tua itu pun kemudian berdiri dan melangkah ke pintu rumahnya. Sambil membuka pintu rumahnya ia pun mempersilahkan, Marilah anak-anak muda, masuklah. Kasada dan Risang pun kemudian telah mengikuti orang tua itu masuk ke dalam rumahnya yang kecil. Sebuah amben yang lebar merupakan satu-satunya perabot rumah kecil itu yang terdapat di ruang dalam. Kasada dan Risang pun kemudian duduk di amben itu pula bersama dengan Kirmeng. Orang tua yang ditemui di sudut Padukuhan di saat menjelang senja. Kepada orang tua itu pula mereka telah bertanya tentang Kirmeng. Kalian tentu mendengar dari anak-anak yang bermain di tanggul parit itu, berkata Kirmeng. Tidak jawab Risang aku mendapat keterangan dari orang lain. Seorang laki-laki tua sebaya dengan Kirmeng. Kirmeng itu tertawa. Katanya kau tidak usah melindungi anak-anak itu. Aku tidak berniat buruk terhadap mereka. Anak-anak itu justru kawan-kawanku yang paling akrab. Aku sadar bahwa anak-anak itu akan memberikan keterangan kepada kalian. Tetapi mereka sama sekali tidak aku anggap bersalah. Aku sama sekali tidak berniat mengajari anak-anak sebaya mereka untuk berbohong. Kasada dan Risang berpandangan sejenak. Namun Risang masih juga berkata Kirmeng tidak usah mempersoalkan dari siapa aku mengetahui rumah Kirmeng. Baiklah. Aku tidak akan mempersoalkannya, anak-anak muda. Aku hanya mengatakan bahwa anak-anak itulah yang memberitahukan kepadamu. Tetapi seperti yang aku katakan, aku tidak akan berbuat apa-apa terhadap anak-anak itu. Mereka memang tidak bersalah sama sekali. Kirmeng itu berhenti sejenak, lalu katanya maaf anak-anak muda. Kedatangan anak-anak muda di padukuhan ini tentu bukannya tidak mempunyai maksud. Karena itu, katakan apakah maksud kalian mencari aku? Baiklah kami langsung saja pada persoalannya, Kirmeng, jawab Kasada. Namun kata-katanya terputus. Kirmeng itu pun berkata, aku memang lebih senang jika kalian berbicara langsung pada persoalannya. Aku sudah terlalu lama menunggu sehingga aku kedinginan. Aku pun sudah mengantuk pula. Bahkan agaknya aku pun sudah tahu, untuk apa kalian datang kemari. Wajah Kasada dan Risang pun menegang. Sejenak mereka berpandangan. Namun kemudian Kasada itu pun berkata Kirmeng. Jika Kirmeng telah mengetahui maksud kedatangan kami, maka agaknya aku tidak perlu mengatakannya. Aku tinggal menunggu tanggapan Kirmeng saja. Jangan mengulur-ulur waktu, anak-anak muda. Katakan apakah maksudmu datang kemari. Meskipun aku sudah dapat menduga, tetapi aku minta kalian mengatakannya. Sebelum kalian mengatakannya, aku tidak akan membuat tanggapan apapun juga. Baiklah berkatakah Sada aku datang sebagai utusan Kilurah Mertap Raja. Kilurah Mertap Raja bertanya Kirmeng. Namun orang itu pun kemudian tertawa sambil berkata bukankah tepat dugaanku. Pada saat-saat terakhir ini, ada beberapa orang yang telah datang menemui aku. Mereka mengaku apa saja dalam hubungannya dengan Kilurah Mertap Raja. Tetapi jangan kau kira bahwa aku tidak mengetahui di mana Kilurah sekarang berada. Tentu Kirmeng mengetahuinya jawab KSADHA bahkan banyak orang yang mengetahuinya Kilurah sekarang berada di Pajang, lah menjadi tawanan prajurit Pajang. Kirmeng mengangguk-angguk. Katanya ya. Banyak orang yang mengetahui bahwa Kilurah sekarang tertawan. Mereka kemudian mengaku bahwa mereka sempat menghubungi Kilurah. Kilurah minta agar mereka menemui aku di sini. Bukankah kau juga akan berkata demikian? Ya. Aku juga akan berkata seperti itu. Tetapi ketahuilah Kirmeng bahwa aku adalah seseorang yang telah mendapat kepercayaannya. Aku tahu di mana Kimawur itu menyimpan harta benda yang sangat berharga milik perguruan wukir gading itu. Kilurah telah memberitahukannya agar aku datang untuk mengambilnya dan mempergunakannya sebaik-baiknya terutama untuk bekal menemukan dan pengobatan Kimawur. Tetapi Kilurah. Minta aku berbicara dengan Kirmeng, agar Kirmeng tidak merasa terlampaui. Kirmeng yang bekas pekatik itu sudah mendapat kepercayaan sekian lama menunggui harta benda milik perguruan wukir gading itu. Tetapi Kirmeng masih saja tertawa. Katanya kau tentu mendapat keterangan dari orang lain. Mungkin dari seorang prajurit pajang yang telah memeras Kilurah dengan menyakitinya, sehingga karena tidak tahan, maka Kilurah telah menyebut namaku. Atau kau mendengar dari Kimawur yang terluka parah dan tidak diketahui di mana ia berada. Dengan seribu kera, maka kalian telah mendapat keterangan tentang harta benda itu. Aku dapat mengerti sikap Kirmeng. Tetapi mungkin Kirmeng dapat meyakinkan kebenaran keteranganku. Mungkin Kirmeng mempunyai beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan persoalan yang sedang kita bicarakan, dengan demikian maka Kirmeng akan mempercayai keteranganku. Anak-anak muda berkata Kirmeng kemudian aku minta kau urungkan niatmu. Beberapa orang telah datang menemui aku di rumah ini. Tetapi baiklah aku berterus terang bahwa di belakang rumah ini ada empat sosok mayat yang aku kuburkan tanpa diketahui oleh orang lain. Mereka memaksa aku untuk mengatakan di mana harta benda itu disimpan. Jantung kedua orang anak muda itu memang berdegup semakin cepat. Tetapi Rizang yang harus menahan diri ini berkata apakah Kirmeng selalu membunuh orang yang datang ke rumah ini? Tidak jawab Kirmeng selama mereka tidak memaksa aku untuk mengatakan sesuatu yang aku tidak tahu. Apalagi mereka yang memaksa dengan kekerasan. Jika demikian ada bedanya dengan kami berkata Rizang selanjutnya kami sama sekali tidak ingin memaksa Kirmeng untuk mengatakan tentang harta benda milik perguruan Wukir Gading karena kami sudah mengetahuinya sesuai dengan petunjuk Kilurah Mertap Raja. Karena itu jika aku datang, hanyalah sekedar untuk memberitahukan bahwa kami akan mengambil harta benda itu untuk kepentingan sebagaimana dipesankan oleh Kilurah Mertap Raja. Karena Kilurah juga berpesan agar aku berhubungan dengan Kirmeng, maka aku pun telah memenuhi permintaan itu. Kalian tentu mendapat keterangan dari prajurit pajang yang telah memeras keterangan Kilurah dengan care yang paling keji seperti yang sudah aku katakan. Kemudian jika kalian berhasil, maka prajurit yang memeras keterangan dari Kilurah itu tentu akan mendapat bagian. Kirmeng desis risangka sudah mulai menghina Kilurah Mertap Raja. Kirmeng terkejut. Dengan hadi berkerutia bertanya kenapa aku menghina Kilurah? Kau kira jiwa Kilurah demikian lemahnya, sehingga ada care untuk memeras keterangannya. Wajah Kirmeng justru termangu-mangu sejenak, lah menyadari bahwa hati Kilurah Mertap Raja memang sekeras bajalah. Memang percaya bahwa dengan care apapun akan sangat sulit untuk memeras keterangan dari mulut Kilurah, karena ia akan memilih mati daripada berbicara tentang harta benda itu. Namun kemudian ia pun berkata jika tidak, maka bagaimana mungkin kalian mendapat pesan itu dari Kilurah Mertap Raja? Risang tidak segera dapat menjawab. Namun kasadalah yang menyahut aku adalah juru masak di lingkungan keperajuritan pajang. Aku sering mendapat tugas untuk memberikan rangsum ke dalam bilik tahanannya. Semula aku tidak tahu siapakah Kilurah Mertap Raja itu. Namun justru Kilurah yang menyapaku. Ia melihat aku dengan heran. Aku tidak tahu kenapa ia menganggap bahwa aku tidak pantas menjadi juru masak. Menurut Kilurah, aku masih terlalu muda untuk bekerja di dapur. Karena itu, maka ia mencoba memberi aku kesempatan untuk berkembang, lah memberi tugas untuk mencari pamannya yang terluka parah. Aku juga bertugas untuk mengambil harta benda yang disimpannya di Lereng Bukit dan beberapa pesan yang lain. Namun aku juga diperintahkannya menemuimu. Kiremeng. Kiremeng itu mengangguk-angguk. Tetapi katanya dengan nada rendah kau tidak mampu meyakinkan aku, anak muda. Jika Kilurah yang minta kepadamu untuk membantunya, siapakah yang memberi tahu kepada Kilurah bahwa pamannya terluka parah? Siapa pula yang memberi tahukan keadaan yang terjadi di luar dinding tahanannya itu? Kasada menggeleng. Katanya dari mana aku tahu, Kiremeng. Yang aku tahu, Kilurah memerintahkan aku untuk menemuimu. Kemudian aku pun mengajak kakakku untuk datang ke rumah ini. Jadi kalian adalah dua orang bersaudara bertanya Kiremeng. Ya jawab kasada beberapa orang justru menyangka bahwa akulah yang lebih tua. Tetapi sebenarnya akulah yang lebih muda. Mungkin karena aku selalu bekerja di dekat api sebagai juru masak, maka aku menjadi lebih hitam dan tampak lebih tua. Apa kerja kakakmu ini bertanya Kiremeng. Lah mewarisi kerja ayah lah pedagang kerbau dan lembu, jawab kasada. Siapakah sebenarnya namamu bertanya Kiremeng pula. Namaku rantam. Kakakku namanya umpat, jawab kasada. Tetapi Kiremeng itu menggeleng. Katanya anak-anak muda. Sudahlah. Jangan mencoba membohongi aku. Wujud kalian tidak sesuai dengan nama yang kalian pakai. Lebih dari itu, aku tidak tahu apa yang kalian katakan. Tetapi kasada pun menjawab kaulah yang membohongi kami, Kiremeng. Bagaimanapun juga aku dapat menelusuri kata-katamu yang simpang silur itu. Anak-anak muda. Hari-harimu menurut gelar lahiriahnya, masih panjang. Karena itu, jangan mencoba melibatkan diri ke dalam persoalan yang rumit. Seperti sudah aku katakan, aku sudah membunuh empat orang dan aku kuburkan di belakang. Itu sudah terlalu banyak. Jangan menambah bebanku lagi. Karena jika kalian memaksaku, aku akan mengubur dua sosok mayat lagi. Mayat anak-anak muda yang justru sedang berkembang. Kasada dan Risang pun berpandangan sejenak. Dengan nada berat kasada pun berkata baiklah, Kiremeng. Jika Kiremeng tetap tidak mempercayai kami, biarlah kami melaksanakan tugas yang dibebankan dan dipercayakan oleh Kilurah kepada kami. Kami tidak akan menyianyikan kepercayaan Kilurah itu. Sementara itu, kami pun tidak mau menjadi korban ketidakpercayaan Kiremeng dan dikuburkan di kebun di belakang rumah Kiremeng. Lalu apa yang akan kalian lakukan bertanya Kiremeng? Kami menyesal telah singgah di rumah ini, karena ternyata Kiremeng tidak mempercayai kami. Sekarang kami minta diri. Kami harus pergi ke bukit. Kami tidak mau didahului oleh siapapun juga, karena ternyata bahwa usaha. Kimawur menyembunyikan harta benda dari perguruan wukir gading itu sudah diketahui banyak orang pula, meskipun tempatnya ia menyembunyikannya masih tetap merupakan rahasia yang hanya kami ketahui selain Kiremeng. Kami pun tidak mau Kiremeng mendahului kami karena Kiremeng ingin berhianat kepada Kimawur dan Kilurah Mertap Raja. Anak-anak muda. Ternyata kalian sudah mendapat ancar-ancar di mana harta benda itu disimpan. Karena itu, maka untuk tetap menjaga kerahasiaan benda-benda berharga itu, maka apa boleh buat? Aku tidak mempunyai care lain kecuali dengan membunuh kalian dan menguburkan kalian bersama empat sosok yang telah terlebih dahulu terbaring di kebun belakang, berkata Kiremeng. Tetapi ingat Kiremeng. Jika kau membunuhku, maka tugas yang dibebankan oleh Kilurah Mertap Raja tidak akan pernah dapat kami lakukan. Apalagi menyelamatkan Kimawur yang terluka parah itu dan selanjutnya berusaha membebaskan Kilurah dengan care apapun juga. Jika perlu kami dapat menyua para perwira dipayang sehingga mereka dapat memberi kesempatan Kilurah melarikan diri. Jika Kilurah kemudian sampai di Madiun, maka Kilurah tentu sudah selama. Nah, bayangkan apa yang akan terjadi dengan Kilurah yang memiliki kekayaan tidak terhingga. Sementara itu pamannya dapat diselamatkan dari luka-lukanya yang parah. Kiremeng termangu-mangu sejenak. Katanya kemudian anak-anak muda. Selama ini memang belum pernah ada orang yang datang kepadaku dengan keterangan selengkap itu. Juga belum ada orang yang dapat menyebut tempat persembunyian benda-benda berharga itu. Meskipun demikian, aku belum dapat mempercayaimu. Apakah Kiremeng juga masih belum percaya kepada kami jika kami dapat menyebut nama dua buah pusaka yang disimpan bersama dengan benda-benda berharga itu? Wajah Kiremeng menegang. Namun ia pun bertanya pusaka-pusaka apa? Kau jangan berpura-pura tidak tahu, Kiremeng. Kilurah Mertapraja mengatakan bahwa di antara benda-benda berharga itu terdapat dua buah pusaka. Kiyaiwisa Raditya dan Perisai yang dinamai Nyilar Siasi, jawab Kasada. Wajah Kiremeng menjadi semakin berkerut. Namun tiba-tiba ia pun berkata anak-anak muda. Kalian ternyata mengetahui banyak hal yang seharusnya dirahasiakan. Sementara itu, aku tetap tidak percaya bahwa kalian pernah berhubungan dan mendapat keterangan langsung dari Kilurah Mertapraja. Kalian tentu bagian dari orang-orang yang sedang menawan Kimawur. Memaksa orang yang terluka parah itu untuk mengatakan di mana ia menyimpan harta benda dan pusaka-pusaka itu. Karena itu, maka kalian berdua harus dibinasakan. Apakah menurut pendapatmu, ketahanan Jiwani Kimawur itu demikian lemahnya sebagaimana kau sebut bahwa Kilurah telah menyebut persembunyian benda-benda berharga itu karena terpaksa oleh tekanan yang tidak tertahankan? Apakah memang demikian dangkal penilaianmu atas mereka? Tidak. Tidak Kiremeng memang menjadi bingung. Namun Kasada itu pun berkata Kiremeng. Jika aku berniat berbuat tidak jujur. Buat apa aku datang kepadamu? Kenapa aku tidak langsung pergi ke tempat? Benda-benda berharga itu disembunyikan, mengambilnya dan membawanya pergi? Tetapi justru karena aku menghormati pesan Kilurah Mertap Raja, maka aku telah datang kemari. Kiremeng itu terdiam sejenak. Wajahnya menjadi tegang. Sekali-sekali dipandanginya Kasada dengan tajamnya. Namun kemudian diperhatikannya risang dari ujung kakinya sampai ke ujung kepalanya. Hampir di luar sadarnya ia berkata aku melihat kesungguhan di wajah kalian. Tetapi firasatku tetap mengatakan bahwa kalian telah berbohong kepadaku. Jika tidak seluruhnya, juga sebagian daripadanya. Kasada menarik nafas dalam-dalam. Namun katanya kemudian jika demikian, maka sebaiknya kami berdua pergi. Kami akan langsung menuju ke bukit di lereng sebelah selatan. Di antara dua batu terbesar di lereng bukit kecil itu tersimpan benda-benda berharga dan pusaka-pusaka itu. Kalian tidak akan pernah sampai ke sana, geram kiremeng. Maksud kiremeng bertanya Kasada. Sudah aku katakan, kalian terlalu banyak mengetahui. Karena itu, maka kalian harus dibungkamu untuk selama-lamanya, sahut kiremeng. Apakah kiremeng sanggup melakukan atas kami berdua bertanya Kasada? Apalagi kalian, anak-anak yang baru kemarin sore dapat bangkit berdiri dan berjalan tertatih-tatih. Orang-orang yang mempunyai pengalaman dan bekal yang lengkap pun telah aku selesaikan. Sekali lagi aku beritahukan bahwa empat orang berilmu tinggi telah aku kuburkan di belakang rumah ini. Jika kiremeng berhasil melakukan atas kami berdua, maka kilurah pun akan mati kajenap pamannya akan mati lebih dahulu. Hidup kilurah semata mecu bersandar tetapi juga diperuntukkan bagi pamannya, lah tidak mempunyai seorang pun lagi di dunia ini selain pamannya, estirinya dan anak-anaknya dianggapnya telah berhianat pula. Dan sekarang, orang yang paling dipercaya, telah menghianatinya pula, karena ia telah membunuh orang-orang yang juga dipercayainya serta sedang mengembang tugasnya. Tidak! Tidak! Kiremeng berteriak jangan berbuat licik seperti itu. Aku tidak berbuat licik. Tetapi aku berkata sebenarnya, cukup. Bersiaplah untuk mati, geram kiremeng. Sejak aku melihat kecurigaanmu, maka aku sudah bersiap. Sebenarnya aku hormati kau karena kau adalah kepercayaan kilurah. Tetapi sudah tentu bahwa kami tidak akan membiarkan tubuh kami terbujur di belakang rumahmu ini, jawab kasada. Tetapi risang pun kemudian tertawa kau memang aneh, kiremeng. Seandainya kita bertempur, maka salah seorang di antara kami akan dapat melarikan diri dan menyampaikannya kepada kilurah, betapa orang kepercayaannya telah berhianat. Tidak! Aku tidak berhianat. Aku justru melindungi kepentingannya dan kepentingan kimawur, bentak kiremeng. Jika demikian, terserah kepadamu. Seandainya kau akan berusaha membunuhku, maka aku pun akan berbuat sebaliknya. Jika kau mati, maka tidak akan ada saksi. Sebagaimana kau berhianat, maka aku pun dapat berhianat. Aku dan kakakku akan dapat memiliki benda-benda berharga itu bagi diri kami, berkat akasada. Persetan dengan kasuara kiremeng menjadi gemetar. Namun nampak keraguan-raguan pada sikapnya, lah berdiri di persimpangan. Apakah ia akan percaya atau tidak? Namun kemudian kiremeng itu pun mengeram keluarlah. Jika kalian memang ingin aku kuburkan di belakang rumahku sebagaimana keempat orang yang datang berurutan itu? Tidak. Kami sama sekali tidak menginginkannya. Tetapi kaulah yang memaksa apapun yang akan terjadi, jawab risang. Diam. Diam kau. Aku akan mengoyak mulutmu, jawab kiremeng hampir berteriak, karena kiremeng ingin mengatasi suara yang mengumandang di dadanya. Suara yang mendesaknya untuk mempercayai kedua orang anak muda itu. Tetapi penelarannya tetap menolaknya. Kilurah tidak akan mungkin berbicara tentang benda-benda berharga serta pusaka-pusaka itu kepada orang yang baru dikenalnya. Apalagi ia merupakan bagian dari prajurit payang, meskipun sekedar juru masak. Sementara itu, kiremeng pun sulit untuk dapat mempercayai bahwa anak muda itu adalah juru masak. Terasa dalam pembicaraan itu, bahwa anak yang mengaku bernama rantam itu cukup cerdik, sementara penelarannya berputar dengan baik. Namun demikian kiremeng pun menjadi heran, bahwa anak muda itu mengetahui terlalu banyak tentang benda-benda berharga, tentang pusaka-pusaka yang tersimpan dan bahkan tentang keadaan keluarga kilurah mertap raja. Tetapi kiremeng itu pun kemudian berteriak pula kalian harus mati anak-anak muda. Kalian terlalu cerdik bagi seorang juru masak. Apa hubungannya kecerdikan dengan pekerjaanku sebagai juru masak? Apa pula hubungan antara kecerdikan dengan pekerjaanmu sebagai pekatik? Pantaskah seorang pekatik memiliki kemampuan berfikir seperti kau, kiremeng. Bahkan ilmu yang sangat tinggi? Persetan. Bersiaplah untuk mati anak-anak muda. Sebenarnya aku merasa sayang, bahwa aku harus memotong umurmu yang masih terlalu muda untuk mati. Tetapi apa boleh buat? Kasada dan Risang pun kemudian memang tidak mempunyai pilihan lain. Mereka harus turun ke halaman untuk melawan kiremeng yang dalam kebingungannya telah mengambil keputusan untuk menyelesaikan kedua orang anak muda itu. Ayo anak-anak muda. Jika kalian tidak mau menundukkan kepalamu untuk aku penggal lehermu, keluarlah. Kita akan mengadu betapa liatnya kulit kita dan betapa kerasnya tulang-tulang kita, supaya tugasku cepat selesai, maka majulah kalian bersama-sama, sehingga dengan demikian aku akan dapat membunuh kalian bersama-sama pula. Baiklah kiremeng jawab kasada kami akan bertempur di halaman. Kasada tidak menunggu lebih lama lagi. Ia pun segera menggamit Risang dan memberinya isyarat untuk turun ke halaman. Sejenak kemudian, keduanya memang sudah berada di halaman. Betapapun gelapnya malam, namun ketajaman mati mereka mampu menembus dan melihat dengan jelas ketika kiremeng pun turun pula ke halaman menyusul mereka. Kedua belah pihak pun segera mempersiapkan diri, kasada dan Risang harus berhati-hati menghadapi orang IUA yang tentu berilmu sangat tinggi itu. Mereka tidak mau kehilangan kesempatan karena mereka meremahkan pekatik tua itu. Karena itu, maka mereka memang akan menghadapi kiremeng itu bersama-sama. Apalagi mereka sama sekali tidak mempunyai gambaran sebepara tinggi ilmu orang tua itu. Kiremeng yang ketika bertemu dengan kasada dan Risang di sudut padukuhan itu nampak sebagai seorang petani tua yang lemah, namun ketika ia berada di gelanggang, maka nampak betapa tegarnya tubuh orang itu. Ketuanannya seakan-akan telah lenyap sama sekali. Meskipun ujung rambutnya yang tergerai di bawah ikat kepalanya masih tetap putih, namun sikap dan geraknya sama sekali berbeda dengan petani tua di sudut padukuhan itu. Kasada dan Risang pun mulai mengambil jarak. Sekali-sekali kasada memandang Risang yang telah bersiap sepenuhnya. Demikian pula Risang. Masing-masing memang saling mencemaskan yang lain. Kasada yang merasa telah menerima warisan tertinggi dari gurunya merasa bahwa dalam keadaan yang gawat ia harus melindungi Risang. Namun sebaliknya Risang yang merasa telah ditempa untuk mewarisi kemampuan puncak dari ketiga orang gurunya, tidak akan membiarkan saudaranya dalam kesulitan. Ketika Kirmeng mulai bergerak, maka kedua anak muda itu pun bergeser pula. Ternyata gelapnya malam tidak mampu menutup penglihatan ketiga orang itu. Sejenak kemudian, maka Kirmeng itu pun mulai menyerang. Ketika tangannya terayun menggapai wajah kasada, maka kasada pun bergeser selangkah surut. Tetapi sambaran angin yang bergetar karena ayunan tangan Kirmeng telah menampar kulit wajah kasada. Kasada pun bergeser pula setengah langkah sambil menggerakkan tangannya. Satu tangannya mengembang, tetapi tangannya yang lain berada di depan dadanya. Anak yang sombong geram Kirmeng. Namun sebelum Kirmeng menyerang kasada, maka Risanglah yang telah menyerang. Kaki kanannya terjulur lurus ke arah lambung orang tua itu. Ketika Kirmeng menghindari ke samping, maka dengan cepat Risang menyerang dengan putaran kakinya demikian ia meletakkan kaki kanannya. Kirmeng terkejut. Dengan tangkasnya ia bergeser surut. Serangan kaki melingkar itu hampir saja menampar keningnya. Anak iblis gumam Kirmeng. Namun Kirmeng tidak menunggu serangan lawannya yang masih muda itu. Dengan cepat, Kirmeng pun menyerang pula. Sasarannya bukan Risang. Tetapi kasada yang baru saja bergeser menyesuaikan diri. Tetapi dengan tangkas kasada menghindar. Bahkan dengan cepat ia pun membalas menyerang. Tangannya yang menebas ke arah kening, hampir saja mengenai sasarannya. Tetapi Kirmeng ternyata cukup tangkas. Dengan cepat ia memiringkan kepalanya, sehingga tangan kasada tidak menyentuhnya sama sekali. Demikianlah Kirmeng telah bergerak semakin cepat. Tidak lagi nampak sikapnya yang letih kehasan di sudut padukuhan. Yang sedang bertempur itu seakan-akan memang orang lain dari orang yang ditemui oleh kedua anak muda itu menjelang mereka memasuki padukuhan. Semakin lama pertempuran itu pun semakin meningkat pula. Kedua belah pihak telah meningkatkan ilmu mereka. Kirmeng yang harus bertempur melawan kedua orang. Anak muda itu benar-benar menunjukkan dirinya sebagai seorang yang berilmu sangat tinggi. Namun ternyata kemampuan Kirmeng itu sama sekali tidak menggetarkan jantung kasada dan risang. Meskipun kasada masih saja mencemaskan risang dan sebaliknya. Apalagi ketika Kirmeng telah memanjat ke tataran ilmu yang semakin tinggi. Ketika pertempuran itu menjadi semakin sengit, serta lontaran-lontaran serangan yang mendebarkan dilambari dengan ilmu yang tinggi, justru kasada menjadi heran melihat kemampuan risang. Sebaliknya risang pun bertanya-tanya, betapa kasada mampu meningkatkan ilmunya pada tataran yang sangat tinggi. Dengan kemampuan puncak masing-masing, maka Kirmeng memang tidak banyak dapat berbuat atas kedua orang anak muda itu. Apalagi melawan keduanya. Untuk mengimbangi ilmu anak muda itu seorang demi seorang, Kirmeng agaknya masih harus mengasah ilmunya lagi. Untuk beberapa saat Kirmeng masih bertahan. Dihentakannya segala macam kemampuan yang dimilikinya. Ketika ia mendapat kesempatan, maka Kirmeng telah menakupkan kedua telapak tangannya. Ketika kedua telapak tangannya itu digosokannya yang satu dengan yang lain, maka asap tipis seakan-akan telah mengepul dari sela-sela kedua telapak tangannya itu. Namun ketika ia meloncat sambil mengayunkan tangannya mengarah ke ningkasada, maka anak muda itu sama sekali tidak menghindarinya. Tetapi Kasada telah membentur telapak tangan Kirmeng itu dengan sisi kedua telapak tangannya yang sejajar, sehingga benturan yang keras pun telah terjadi. Kasada memang sedikit terguncang. Selangkah ia terdorong surut. Namun ia masih tetap tegak dan siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Namun dalam pada itu, Kirmeng telah terlempar beberapa langkah. Bahkan orang tua itu telah jatuh terlentang. Namun orang itu demikian sigapnya. Demikian ia jatuh, maka ia pun segera berguling dua kali ke belakang. Sekejap kemudian, maka ia pun telah meloncat bangkit dan berdiri tegak. Risang melihat akibat dari benturan itu dengan jantung yang berdebaran. Ia memang menjadi agak heran melihat benturan ilmu itu. Ia sadar bahwa tenaga dan kekuatan Kirmeng dilandasi oleh kemampuannya yang tinggi, merupakan satu serangan yang sangat berbahaya. Bahkan mematikan. Namun Kasada mampu membenturkannya dan justru mampu mendorong Kirmeng sehingga orang tua itulah yang telah kehilangan keseimbangan. Sementara itu Kasada hanya tergetar selangkah surut. Meskipun demikian, Risang juga melihat Kasada kemudian berdiri tegak dan dengan kedua tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Dengan mengatur pernafasannya, Kasada berusaha mengatasi perasaan sakitnya. Namun dalam pada itu, ternyata Kirmeng telah sekali lagi memusatkan nalar budinya, lah melupakan perasaan sakitnya. Meskipun tulang punggungnya bagaikan retak, namun dengan sisa kekuatannya yang terakhir ia telah menghentakan kemampuan puncaknya. Satu hentakan yang sangat kuat yang dilakukan sebagaimana telah dilakukannya terdahulu. Ketika Kirmeng menikupkan telapak tangannya, maka di antara kedua telapak tangannya itu masih juga mengepul asap yang tipis. Kasada pun telah bersiap pula. Ia akan membentur kekuatan Kirmeng sekali lagi, jika Kirmeng itu meloncat menyerangnya. Tetapi Kirmeng tidak melakukannya atas Kasada. Kirmeng sadar, bahwa ilmunya tidak akan mampu memecahkan pertahanan Kasada. Karena itu, maka sasaran serangannya kemudian adalah Risang yang mengaku bernama Limpat itu. Tetapi Risang pun telah mempersiapkan dirinya dengan baik. Ketika Kirmeng meloncat ke arahnya sambil mengayunkan tangannya ke arah kening Risang, maka Risang telah menyilangkan kedua tangannya pada pergelangan tangannya dengan telapak tangan terbuka dan jari yang merapat menghadap ke arah yang berlawanan. Sekali lagi terjadi benturan yang sangat keras. Kasada yang terkejut telah meloncat mendekat. Tetapi ia tidak sempat berusaha melindungi Risang, sementara itu ia tahu betapa besarnya kekuatan yang dihempaskan oleh pukulan tangan Kirmeng yang berilmu tinggi itu. Namun yang terjadi kemudian telah mengejutkan Kasada. Kasada memang melihat Risang terguncang. Tetapi ia sama sekali tidak bergeser dari tempatnya. Meskipun tenaga dan kemampuan Kirmeng telah menyusut setelah ia membenturkan ilmunya dengan kekuatan dan kemampuan ilmu Kasada, namun serangan itu masih sangat berbahaya. Tetapi ternyata Risang masih tetap tegak di tempatnya, meskipun ia harus berdesis menahan sakit di dadanya. Sementara itu, akibatnya memang sangat buruk bagi Kirmeng. Setelah ia terpelanting karena membentur pertahanan Kasada yang tidak terpatahkan, maka sekali lagi ia membentur kekuatan yang tidak diduganya pula. Kirmeng itu ternyata telah tergetar dan terdorong beberapa langkah surut. Namun sekali lagi ia benar-benar tidak lagi mampu menjaga keseimbangannya. Sekali lagi Kirmeng jatuh terbanting di tanah. Bahkan ketika Kirmeng itu berusaha untuk bangkit, yang terdengar adalah keluhan tertahan. Kasada dan Risang tiba-tiba saja justru telah saling menilai kemampuan mereka masing-masing. Keduanya melihat satu loncatan yang panjang pada ilmu mereka. Kasada tidak lagi melihat Risang dalam tataran ilmunya ketika ia bertempur di tanah perdikan sembil bojan melawan orang-orang yang datang mengacaukan tanah perdikannya. Sebaliknya Risang pun melihat betapa Kasada memiliki kemampuan olahkanuragan yang tinggi. Jauh di atas kemampuan yang pernah dilihat sebelumnya. Tetapi keduanya tidak sempat membuat penilaian lebih jauh. Keduanya pun telah menyimpan pertanyaan tentang peningkatan ilmu mereka masing-masing di dalam hati. Yang mereka lakukan kemudian adalah melangkah dengan hati-hati mendekati Kirmeng yang masih terbaring sambil menggeliat. Kasada dan Risang itu pun kemudian telah berjongkok di sebelah menyebelah Kirmeng. Dengan nada dalam Kasada berdesis Kirmeng. Orang tua itu masih terdengar mengaduh perlahan. Tenanglah berkata Risang kemudian. Dengan suara yang bergetar Kirmeng itu pun berdesis kenapa tidak kalian bunuh saja aku. Kami datang tidak untuk membunuhmu, Kirmeng. Kami datang untuk melakukan tugas kami sebagaimana pesan kilurah mertapraja, yang sekarang berada di pajang, desis Kasada. Kirmeng berusaha mengatur pernafasannya sebaik-baiknya, lah berbaring lurus dengan kedua tangannya yang diletakkannya di perutnya. Sementara Kasada dan Risang hanya memandanginya dengan tegang. Namun kemudian Kirmeng itu berkata bantu aku duduk anak-anak muda. Berbaring Kasada dan Risang telah membantu Kirmeng yang berusaha untuk duduk. Dengan kedua tangannya di dada, maka Kirmeng duduk menyilangkan kakinya. Ditundukannya wajahnya dengan matuh, terpejam, lah sama sekali tidak peduli lagi terhadap kedua orang anak muda yang telah mengalahkannya, seandainya keduanya akan membunuhnya. Dengan mengatur pernafasannya, maka Kirmeng berusaha meningkatkan daya tahannya untuk mengatasi rasa sakit di dadanya. Kasada dan Risang memang membiarkannya. Mereka justru duduk beberapa langkah dari Kirmeng. Keduanya sama sekali tidak mengganggunya. Sementara itu, malam pun merangkak menjelang fajar. Bintang-bintang sudah bergeser jauh dari tempatnya semula. Sementara itu, warna semiurat mereka telah membayang di langit. Beberapa saat kemudian, maka terdengar ayam jantan berkokok bersautan. Bayang-bayang di daunan menjadi semakin jelas. Demikian pula pepohonan di halaman dan kebun Kirmeng yang luas itu. Kasada dan Risang sempat memperhatikan keadaan di sekeliling rumah itu. Untunglah bahwa halaman dan kebun rumah Kirmeng cukup luas. Demikian pula halaman dan kebun tetangga-tetangganya sehingga tidak seorang pun yang mendengar keributan yang terjadi di halaman rumah kecil itu. Beberapa saat kemudian, menjelang terang tanah, Kirmeng itu pun mulai mengangkat wajahnya. Ditariknya nafas dalam-dalam. Kemudian dihembuskannya seakan-akan seluruh isi dadanya hendak dikosongkannya. Setelah beberapa kali hal itu dilakukan, maka ia pun kemudian bertanya sekali lagi dengan suaranya yang dalam anak-anak muda, Kenapa kalian tidak membunuh aku saja? Kasada dan Risang pun justru bangkit dan melangkah mendekat. Sambil berjongkok di sebelahnya Kasada berkata sudah haukatakan pula Kirmeng. Kami tidak datang untuk membunuh. Kami datang untuk menjalankan perintah kilurah mertap raja. Apakah kalian berkata sejujurnya bertanya Kirmeng? Kasada menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya sebagian yang aku katakan adalah benar. Tetapi sebagian memang tidak. Aku sudah mengira. Karena itulah maka kalian telah membuat aku ragu-ragu. Desis Kirmeng yang sudah berhasil mengatasi sebagian rasa sakitnya. Tetapi bahwa kilurah minta kami menyelamatkan pamannya adalah benar. Dan kami benar-benar akan melakukannya. Semata mete atas dasar perikemanusiaan. Kami tahu bahwa kilurah mertap raja bukan seorang yang sangat jahat. Tetapi ia adalah seorang yang terlempar dari kebahagiaan hidup sebuah keluarga karena kemiskinan pribadi meskipun ia berkecukupan yang disebabkan oleh cacatnya, sehingga kilurah itu di rumahnya selalu dibayangi oleh perasaan rendah diri. Tetapi berlawanan dengan kehidupannya di lingkungan keluarganya, maka ia adalah harimau yang garang di lingkungan keprajuritan serta seorang yang menggantungkan nafsu kuasanya pada bintang di langit. Yang kau katakan itu benar, Desis Kirmeng. Bukan hanya itu. Tetapi juga letak benda-benda berharga serta pusaka-pusaka itu, sambung kasada. Ya, kau benar pula Kirmeng mengangguk-angguk. Selain itu maka Kilurah memang berpesan agar aku datang kepada Kirmeng serta permintaannya agar kami berusaha membebaskan pamannya, berkata kasada. Lalu katanya nah, apakah Kirmeng percaya? Aku percaya anak muda. Tetapi yang lain tidak. Aku tidak percaya bahwa kau adalah seorang juru masak. Aku percaya bahwa namamu rantam dan nama kakakmu limpat. Lah memang kakakku. Itu kebenaran sahut kasada. Aku percaya karena wujud kalian memang mirip sekali. Tetapi tentang nama kalian dan tentang pekerjaan kalian, berkata Kirmeng. Lalu katanya pula bahwa di antara cerita kalian ada yang tidak benar itulah yang telah membuat aku ragu-ragu. Jika kalian benar-benar jujur, kenapa kalian masih harus berbohong meskipun hanya sebagian? Baiklah berkata kasada yang akan aku katakan hanyalah yang benar dan yang Kirmeng anggap benar. Yang lain tidak akan aku singgung lagi, meskipun aku berkata dengan jujur bahwa memang ada bagian-bagian yang tidak benar. Baiklah anak-anak muda. Apapun yang kalian lakukan, tetapi aku sudah kalah. Bahkan kalian berhak membunuh aku, karena aku sudah berniat membunuh kalian, berkata Kirmeng. Aku tidak akan membunuhmu, karena Kilurah tidak berpesan seperti itu. Bahkan Kilurah berpesan agar kau ikut serta mengambil dan menyelamatkan benda-benda berharga itu, sahut kasada. Aku tidak dapat menolak lagi. Hidupku kini sudah bukan milikku lagi, jawab orang tua itu. Baiklah Kirmeng, berkatakah sada kemudian jika demikian, maka apakah Kirmeng tidak berkeberatan jika kami berdua beristirahat di rumah Kirmeng sampai besok sore. Besok sore kita bersama-sama akan pergi ke bukit itu. Silahkan anak-anak muda. Aku tentu tidak akan berkeberatan. Apalagi hanya sekedar numpang beristirahat di rumah ini sampai besok sore. Kalian ambil pun aku tidak akan dapat menolak. Jangan berkata begitu Kirmeng. Kami akan merasa kecewa, karena kami tidak melihat keikhlasan Kirmeng. Kirmeng hanya didorong oleh perasaan kecewa karena Kirmeng tidak berhasil membunuh kami berdua dan menguburkan di sebelah jajaran sosok tubuh orang-orang yang telah kau bunuh. Mungkin kuburan itu pada suatu saat akan dapat menjadi kebanggaan Kirmeng, bahwa Kirmeng telah berhasil membunuh orang-orang berilmu tinggi dan menguburkannya berjajar di belakang rumah Kirmeng. Tidak anak-anak muda. Tidak. Sama sekali tidak sahut Kirmeng dengan serta-merta. Jika demikian aku tidak senang dengan sikap Kirmeng itu, berkata Kasada. Baiklah. Jika demikian aku mohon maaf, desis orang tua itu. Demikianlah, maka Kirmeng pun telah mempersilahkan Kasada dan Raising untuk beristirahat di rumah itu. Namun demikian, kedua orang anak muda itu cukup berhati-hati, bergantian mereka mandi dan berbenah diri. Ketika kemudian Kirmeng minta izin untuk berada di dapur, menjerang air untuk minum serta menanak nasi, maka Kasada dan Raising bergantian membantunya sekaligus mengawasinya. Demikianlah sehari itu Kasada dan Raising memang berada di rumah Kirmeng. Kedua anak muda itu telah melihat pula, empat pertanda tempat Kirmeng menguburkan orang-orang yang pernah dibunuhnya. Meskipun tidak nampak gundukan tanah sebagaimana terdapat di kuburan, namun Kirmeng telah memberinya tanda yang hanya diketahuinya sendiri. Di atas kuburan itu Kirmeng telah meletakkan sebuah batu yang cukup besar serta ditanamnya batang-batang sembojan di atasnya. Kedua anak muda itu memang menjadi berdebar-debar. Jika mereka tidak berhasil mempertahankan diri, maka mereka berdua juga akan terbujur di sebelahnya pula. Dengan singkat Kirmeng juga menceritakan keempat orang yang datang tidak bersama-sama, seorang demi seorang. Kebanyakan dari mereka ternyata hanya menduga-duga saja bahwa Kirmeng mengetahui tempat benda-benda berharga itu disembunyikan. Aku membunuh mereka semata metu karena aku mempertahankan diri berkata orang tua itu mereka memaksa aku untuk mengatakan di mana benda-benda berharga serta pusaka-pusaka itu disembunyikan. Bukankah kami berdua tidak memaksa Kirmeng untuk mengatakan sebagaimana orang-orang itu? Tetapi kenapa Kirmeng juga akan membunuh kami bertanya Risang? Sudahlah gerdesis Kirmeng jika hal itu tidak kau tanyakan kepadaku, maka aku merasa bahwa aku memang tidak berhak lagi untuk tetap hidup. Kami hanya ingin mengetahui apakah benar Kirmeng membunuh orang-orang itu karena mempertahankan diri sahut Risang. Benar anak muda. Tetapi jika aku ingin membunuhmu itu, karena kalian terlalu banyak mengetahui. Risang tidak bertanya lagi tentang keempat orang yang telah terbunuh itu. Tetapi Risang dan Kasada mulai bertanya tentang Paman Kelurah Mertap Raja. Aku berkata sebenarnya anak-anak muda, bahwa aku tidak tahu pasti di mana Kimawur itu berada. Tetapi aku yakin bahwa ia berada di tangan orang-orang yang telah berhianat terhadap perguruan wukir gading itu, jawab Kirmeng. Apakah Kirmeng sama sekali tidak mempunyai gambaran di mana mereka berada bertanya Kasada? Tidak. Tetapi jika anak-anak muda bersungguh-sungguh untuk membebaskan Kimawur, maka aku akan bersedia membantu. Namun kalian harus menyadari bahwa kita akan berhadapan dengan orang-orang berilmu tinggi. Apakah menurut perhitungan Kirmeng kita tidak akan mampu menghadapi mereka bertanya Kasada? Kasada. Kalian berdua memang berilmu tinggi. Tetapi yang aku tidak tahu, berapa orang yang harus kita hadapi, berkata Kirmeng. Aku berkata sesungguhnya, bahwa Kelurah Mertap Raja benar-benar berharap bahwa pamannya dapat diselamatkan. Bagi Kelurah, maka nilai pamannya itu baginya, jauh lebih tinggi dari benda-benda berharga yang telah diberitahukannya kepada aku. Juga lebih tinggi dari pusaka-pusaka yang disebutnya berasal dari langit itu. Bahkan segala macam cita-cita dan jabatan yang diinginkannya. Karena itu, kami benar-benar ingin menolongnya. Kirmeng memandang kedua orang anak muda itu dengan ragu-ragu. Sementara Kasada menjelaskan Kirmeng. Jika kami adalah orang-orang tamat yang hanya mementingkan harta benda, maka bagi kami segalanya sudah dapat kami lakukan. Tanpa datang kepada Kirmeng dan tanpa berusaha menemukan Kimawur. Jika hal ini aku katakan, sebenarnya aku ingin meyakinkan Kirmeng, bahwa kedatangan kami kemari, bukan semata metu karena ketamakan kami. Sebenarnya lah kami yakin bahwa ada yang bernilai lebih tinggi dari harta benda yang seberapapun banyaknya. Kirmeng mengangguk-angguk. Katanya aku menyesal sekali akan sikapku tejer hadap kalian anak-anak muda, meskipun aku belum tahu pasti, apakah yang sebenarnya sedang kalian lakukan. Karena aku masih merasa bahwa ada hal-hal yang kalian sembunyikan. Kau benar Kirmeng. Tetapi nanti malam setelah kita berada di bukit, maka semuanya akan menjadi jelas bagaimu. Tidak akan ada lagi yang tersembunyi. Senang atau tidak senang, kau akan melihat satu kenyataan. Tetapi jika kau benar-benar ingin melihat Kilurah Mertap Raja Selamat dan dalam keadaan baik, maka kau tidak mempunyai pilihan lain kecuali membantu kami menemukan benda-benda berharga itu serta melepaskan Kimawur dari tangan orang. Orang yang sudah memberontak dan menangkapnya saat ia berada dalam keadaan parah. Kirmeng mengangguk-angguk, lah memang menyadari kedudukannya, bahwa ia tidak akan dapat melawan kehendak kedua orang anak muda yang masing-masing mampu meredam ilmunya yang tertinggi. Ketika kemudian matahari bergeser dan turun di arah barat, Kasada dan Risang pun segera bersiap-siap untuk pergi ke bukit. Keduanya juga mempersilahkan Kirmeng untuk bersiap-siap, karena mereka akan melihat apakah harta benda yang dipersoalkan itu memang ada. Demikianlah, sedikit lewat senja, ketika orang itu pun telah meninggalkan rumah Kirmeng untuk menuju ke bukit kecil di tengah-tengah padang perdu itu. Di atas bukit kecil itu dilreng berbatu-batu tersimpan harta benda yang tidak terhingga nilainya serta sepasang pusaka yang dianggap sangat berharga karena pusaka-pusaka itu telah diturunkan dari langit. Seperti yang direncanakan, maka Kasada dan Risang telah sepakat akan bertemu dengan Sambi Wulung, Jati Wulung dan pemimpin kelompok prajurit dari pajang itu. Demikian Kasada bertiga keluar dari padukuhan, mereka pun segera berjalan menyusuri jalan bulak yang panjang. Kemudian mereka memasuki padang rumput, lalu mereka pun memasuki sebuah padang perdu. Dalam pada itu, Sambi Wulung, Jati Wulung dan pemimpin kelompok itu ternyata telah berada di sebelah barat bukit sebagaimana direncanakan. Jika tidak mungkin, maka mereka akan menunggu di sebelah selatan bukit. Namun ternyata bahwa menurut Sambi Wulung, tidak ada sesuatu yang perlu dicemaskan jika mereka berada di sebelah barat bukit. Demikianlah ketiga orang itu telah menunggu sambil duduk di atas bebatuan. Bahkan Jati Wulung yang berada di atas batu yang besar, telah membaringkan dirinya. Rasa-rasanya tulang belakangnya terasa pegal-pegal setelah sehari-harian berjalan hilir mudik sehingga akhirnya mereka berada di sebelah barat bukit kecil itu. Namun Jati Wulung itu tiba-tiba telah berguling dan dengan tangkasnya turun dan berjongkok di balik batu itu. Sementara Sambi Wulung dan pemimpin kelompok itu pun berusaha untuk bergeser ke belakang batang-batang perlu. Mereka ternyata telah mendengar langkah kaki-kaki beberapa orang yang mendekati tempat mereka. Namun tiba-tiba saja langkah itu terhenti. Tidak lagi terdengar suara apapun, sehingga bukit kecil dan sekitarnya itu menjadi sunyi hening. Baru sejenak kemudian terdengar bunyi burung hantu yang terdengar ngelangut di sepinya malam. Tetapi suara burung hantu itu ternyata telah disahut oleh derik bilalang berkepanjangan. Dengan demikian maka baik Kasada maupun Sambi Wulung menjadi saling mengenal siapakah yang sedang menunggu dan siapakah yang sedang lewat. Beberapa saat kemudian, maka dua kelompok kecil yang masing-masing terdiri dari tiga orang itu pun telah bertemu. Kirmeng memang menjadi curiga bahwa sesuatu yang tidak dikehendaki akan terjadi. Apalagi ketika Kasada bertanya Kirmeng, apakah belum ada sosok tubuh yang dikuburkan di sini? Kirmeng termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian menjawab sepengetahuanku belum anakka muda. Bagaimana pendapatmu jika di kaki bukit ini juga dikubur sesosok tubuh yang beku? Jawab Kirmeng memang mengejutkan. Demikian pasrahnya ia kepada keadaan, sehingga yang terbayang di Matukah Sada dan Risang adalah orang tua yang tertatih-tatih dan keletihan berjalan di sudut padukuhan setelah bekerja sehari-harian di sawahnya. Sehingga dengan demikian, maka Kirmeng yang hadir di kaki bukit itu adalah bukan Kirmeng yang tegar dan garang, yang mengubur empat orang yang telah dibunuhnya di belakang rumahnya. Tetapi kembali sosok orang yang ditemuinya di sudut padukuhan. Dengan nada rendah Kirmeng itu menjawab anak-anak muda. Apapun yang akan kau lakukan atas aku dan atas harta benda berharga itu akan dapat kalian lakukan. Membunuh aku, kemudian mengambil benda-benda berharga itu. Bukankah aku tidak akan dapat melawan? Namun demikian, masih ada satu permintaanku justru sebagaimana yang kalian janjikan, bahwa aku akan mengetahui segala galanya jika aku sudah berada di sini. Mungkin rencana kalian, setelah memberikan pengakuan itu, kalian akan menyingkirkan aku untuk selama-lamanya, agar aku tidak dapat berbicara lagi kepada siapapun dan tentang apapun. Kau masih saja curiga, Kirmeng jawab kasada sudah aku katakan, bahwa kita akan bersama-sama membebaskan paman dari kilurah mertap raja itu. Kirmeng mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak berbicara apapun. Matanya yang redup memandang bukit kecil berbatu-batu itu. Bukit yang sudah beberapa lama ditungguinya, karena di dalamnya tersimpan benda-benda berharga serta pusaka-pusaka yang dipercayainya akan dapat mengangkat derajat perguruan wukir gading. Namun Kirmeng pun harus melihat kenyataan, bahwa di dalam tubuh perguruan wukir gading sendiri telah terjadi benturan sikap dari para pendukungnya. Dalam pada itu, maka kasada pun berkata Kirmeng, aku akan menepati janjiku. Aku akan mengatakan yang sebenarnya tentang kami dan tugas-tugas kami. Kirmeng menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia masih berdiam diri. Mereka pun kemudian telah duduk di atas bebatuan. Dengan hati-hati kasada pun telah menjelaskan apa yang sebenarnya sedang dilakukan, lah tidak menyembunyikan kenyataan tentang dirinya dan tentang risang serta orang-orang yang datang bersamanya. Kirmeng mengangguk-angguk kecil. Ternyata ia telah berhadapan dengan sekelompok kekuatan yang datang dari pajang. Kekuatan yang tidak mampu diatasinya. Tetapi satu hal yang membesarkan hatinya, bahwa anak-anak muda yang justru memimpin sekelompok petugas dari pajang itu bukan orang-orang yang berhati batu. Mereka masih mendengarkan panggilan nurani mereka. Mereka bukan saja menjalankan tugas, tetapi mereka benar-benar berniat membebaskan kimawur yang berada di tangan orang-orang yang telah memberontak terhadap impian perguruan wukir gading. Kirmeng pun percaya bahwa niat itu bukannya termasuk tugas yang dibebankan kepada mereka oleh para pemimpin di pajang. Tetapi semata metu karena mereka berniat untuk membantu memperingan penderitaan kilurah mertap raja. Meskipun kilurah itu seorang tawanan bagi mereka, namun mereka tidak sampai hati membiarkan kilurah itu menderita berkepanjangan. Bagaimana pendapatmu Kirmeng tiba-tiba Kasada bertanya dengan nada berat? Kirmeng termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya aku berhadapan dengan satu kenyataan. Tetapi bagiku, rencana kalian untuk membebaskan kimawur adalah rencana yang didorong oleh rasa kemanusiaan yang tinggi itu membesarkan hatiku. Bagaimana pendapat Kirmeng tentang sikap apa yang bertanya Kasada pula? Menurut jalan pikiran para pemimpin di pajang, sikap itu wajar sekali, jawab Kirmeng. Apakah Kirmeng masih tetap pada pendirian Kirmeng untuk membantu kami melepaskan kimawur dari tangan orang-orang yang telah menangkapnya? Ya jawab Kirmeng aku membayangkan satu penderitaan yang berkepanjangan. Orang-orang yang menawannya itu tentu berusaha untuk memeras keterangannya, sementara ia dalam keadaan yang sangat lemah. Aku yakin bahwa kimawur akan tetap merahasiakan tempat benda-benda berharga serta pusaka-pusaka itu disembunyikan. Tetapi dalam keadaan antara sadar dan tidak dapat saja di luar kehendaknya, meluncur nama-nama yang bersangkutan dengan benda-benda berharga itu. Karena itu, pernah datang beberapa orang yang memaksaku untuk berbicara tentang benda-benda berharga itu. Jika demikian, baiklah. Kami akan meneruskan segala rencana kami. Kami akan memindahkan benda-benda itu dari tempatnya, karena kami masih belum akan langsung kembali meninggalkan tempat ini. Kami masih harus mencari orang yang bernama kimawur dan membawanya ke pajang. Jika kimawur itu dapat diselamatkan, maka hal itu akan banyak berarti, bukan saja bagi kilurah mertap raja, tetapi juga tentang banyak hal, terutama yang menyangkut orang-orang wukir gading. Apakah benda-benda berharga dan pusaka-pusaka itu akan dipindahkan bertanya kiremeng? Ya, jawab kasada. Apakah menurut pendapat kalian, memindahkan benda-benda berharga itu akan menjadi lebih baik bagi keselamatan benda-benda berharga itu bertanya kiremeng? Menurut pendapatku memang demikian jawab kasada setidak-tidaknya kimawur tidak akan dapat menunjukkan tempatnya jika di luar sadarnya ia berbicara tentang benda-benda itu. Aku yakin, dalam keadaan sadar ia tidak akan mengatakannya betapapun tingkat penderitaan yang dialaminya. Tetapi seseorang akan dapat kehilangan kesadarannya sesaat jika ia berada dalam keadaan yang parah. Panasnya dapat meninggi, sehingga kehilangan kendali atas kata-kata yang diucapkannya. Kiremeng mengangguk-angguk. Sementara itu Risang pun bertanya menurut pendapat kiremeng, apakah kita akan mengalami kesulitan untuk memindahkan benda-benda berharga itu? Kiremeng menggeleng. Katanya tidak. Benda-benda berharga itu ada di dalam beberapa peti yang tidak terlalu besar, sehingga kita masing-masing akan dapat membawa satu peti. Baiklah berkata kasada kita akan mencari tempat yang paling baik untuk menyimpan benda-benda berharga itu. Sebelum matahari terbit, kita harus sudah dapat menyelesaikan pekerjaan kita. Kiremeng mengangguk-mengiakan. Namun kemudian katanya apakah rencana kalian akan memindahkan benda-benda berharga itu di tempat yang jauh, atau sekedar beringsut dari tempatnya? Untuk sementara, kita akan menggeser saja benda-benda berharga itu. Tetapi untuk selanjutnya kita harus benar-benar mengamankannya, jawab kasada. Kiremeng mengangguk-angguk, sementara risang bertanya apakah kiremeng mengetahui tempat yang terbaik untuk memindahkan benda-benda berharga itu? Kiremeng termangu-mangu sejenak. Sambil memandang kekejauhan ia berkata di sekitar tempat ini lingkungannya hampir sama. Hutan perdu dan tanah berbatu-batu. Tanda petik. Marilah kiremeng berkata risang kita akan melihat-lihat. Kiremeng memang tidak dapat menolak. Bersama kasada dan risang, kiremeng pun menelusuri selah-selah pohon perlu untuk mencari tempat yang terbaik yang akan dipergunakan untuk memindahkan benda-benda berharga yang akan digali dari lereng bukit itu, sementara sambiwe ulung dan kedua orang yang lain tetap berada di tempat mereka sambil mengawasi keadaan. Baru beberapa saat kemudian kasada dan risang menemukan tempat yang baik. Di selah-selah bongkah-bongkah padas yang ditandai oleh sebatang pohon ketapang yang kira-kira berjarak 20 langkah serta di sisi yang lain terdapat sebuah batu yang sangat besar yang nampaknya sulit untuk dipindahkan, mereka berpendapat bahwa tempat itu merupakan tempat yang sesuai. Demikianlah, maka mereka pun segera memutuskan untuk memindahkan benda-benda berharga malam itu juga. Apakah kita mempunyai alat untuk menggali tanah di lereng bukit kecil dan kemudian menggali tempat untuk memindahkan peti-peti itu bertanya Kirmeng. Kami sudah memperhitungkannya, Kirmeng jawab kasada Paman Sambi Wulung dan Jati Wulung tentu sudah menyediakannya. Kirmeng mengangguk-angguk kecil. Namun ia tidak bertanya lagi. Kasada pun tidak menunggu lebih lama lagi lapun kemudian telah minta semua orang yang datang bersamanya untuk menggali benda-benda berharga yang disembunyikan. Kirmeng yang ingin meyakinkan dirinya, sengaja tidak menyatakan sesuatu tentang tempat persembunyian. Benda-benda berharga itu. Namun ternyata bahwa kasada dan orang-orang yang datang bersamanya itu benar-benar mengetahui dengan pasti, di mana benda-benda itu disembunyikan. Mereka tidak berbohong berkata Kirmeng di dalam hatinya. Beberapa saat kemudian, maka mereka pun telah tenggelam dalam kerja. Mereka telah menggali tanah yang tidak terlalu keras. Meskipun tempat itu berbatu-batu padas, namun agaknya karena tempat itu memang pernah digali, sehingga tanah yang kemudian ditimbunkan kembali tidak lagi terlalu keras. Namun ternyata galian tanah tempat benda-benda berharga itu disembunyikan cukup dalam. Karena itu, maka mereka memerlukan waktu cukup lama untuk menggali kembali peti-peti yang disembunyikan di tempat itu. Berganti-ganti mereka turun ke dalam lubang galian itu. Bahkan Kirmeng pun ikut pula turun membantu menggali. Apakah peti-peti itu memang disimpan sangat dalam atau bahkan sudah berhasil diketemukan orang lain? Bertanyakah sada di luar sadarnya? Tidak anak muda sahut Kirmeng aku ikut menggali lubang ini pula saat peti-peti itu disembunyikan. Hanya ada empat orang saat itu. Aku, Kimawur, Kilurah Mertapraja dan pemimpin padepokan wukir gading itu sendiri. Tanda petik. Tetapi dari mana orang-orang yang datang ke rumahmu mengetahui bahwa kau terlibat dalam usaha menyimpan peti-peti itu bertanya risang. Aku sependapat dengan kalian. Dalam keadaan tidak sadar karena luka-lukanya yang parah, mungkin karena panasnya meninggi atau karena sebab-sebab lain, Kimawur pernah menyebut namaku jawab Kirmeng. Bahkan mungkin tempat ini desis Kasada. Tetapi Kirmeng menyahut masih beberapa. Jengkal lagi. Sudah aku katakan, aku ikut menggali. Kasada dan risang tidak bertanya lagi. Namun mereka pun bekerja semakin keras bergantian. Ketika Kasada dan risang mulai menjadi gelisah, maka tiba-tiba cangkul yang mereka pergunakan telah menyentuh sesuatu. Kasada yang kebetulan mengayunkan cangkul itu justru terkejut. Diluar sadarnya ia berdesis agaknya kita akan segera mendapatkannya. Dengan demikian, maka mereka yang menggali lubang yang cukup besar itu menjadi semakin berpengharapan bahwa kerja mereka tidak sia-sia. Sebenarnya lah bahwa akhirnya mereka telah menemukan setumpuk peti kayu yang berisikan benda-benda berharga itu. Bahkan mereka pun telah menemukan sebuah peti kayu yang panjang. Dengan segera mereka mengetahui bahwa peti yang panjang itu adalah peti yang dipergunakan untuk menyimpan pusaka tertinggi milik perguruan wukir gading. Demikian pula ketika mereka menemukan peti yang besar tetapi pipih. Tentu peti tempat menyimpan perisai yang disebut kenyai larsasi. Meskipun sudah mulai merapuh, namun peti-peti itu masih cukup kuat bertahan beberapa waktu lagi. Sehingga untuk sementara mereka yang menggali benda-benda berharga itu masih belum perlu memikirkan untuk mengganti peti-petinya. Satu persatu mereka telah mengangkat peti-peti itu dan menaruhnya di sebelah lubang yang besar yang telah mereka gali. Sementara itu malam sudah menjadi semakin dalam. Sedangkan pekerjaan mereka masih cukup banyak. Mereka harus mengangkat dan membawa peti-peti itu, sementara mereka masih harus menggali lubang yang baru. Meskipun tidak sedalam lubang itu, namun lubang itu memang tidak boleh terlalu dangkal. Ketika peti-peti itu semuanya sudah terangkat, serta keenam orang yang akan memindahkan peti-peti itu sudah berkerumun, maka Khasada pun berkata kita akan membuka satu dari antara peti-peti itu untuk melihat isinya. Sebelum kita bekerja keras memindahkan peti-peti itu, kita harus yakin bahwa isinya memang cukup berharga. Tidak seorang pun yang menolak. Bahkan Kirmeng juga tidak, meskipun ia tahu pasti bahwa isi peti-peti itu adalah barang-barang berharga. Karena itu, maka Khasada pun telah membuka satu di antara peti-peti kayu itu. Disaksikan oleh lima orang yang lain, maka Khasada ingin meyakinkan apa yang tersimpan di dalam peti-peti itu. Ketika peti itu terbuka, maka orang-orang yang berjongkok melingkar itu harus menahan nafasnya kecuali Kirmeng yang memang sebelumnya sudah lebih dulu mengetahui apakah isinya. Di dalam peti itu terdapat berbagai macam perhiasan yang terbuat dari emas dan berlian. Meskipun di dalam kegelapan malam, ternyata permata yang terdapat di peti itu sempat berkilat memantulkan cahaya bintang yang berkeredipan di langit. Kita sekarang harus mempercayai bahwa yang dikatakan oleh Kilurah itu bukan sekedar igawannya. Benda-benda berharga ini memang benar-benar ada berkata Khasada. Aku mengetahui isi dari peti-peti itu, berkata Kirmeng. Salah satu di antara peti-peti itu berisi bukan perhiasan. Tetapi terdiri dari berjenis senjata. Keris, cundrik, luwuk, patrem dan sebagainya. Pendok serta sarungnya terbuat dari emas yang ditretes dengan permata, sehingga harganya menjadi sangat mahal. Khasada mengangguk-angguk. Katanya benda-benda berharga ini nilainya memang sangat tinggi, sehingga beberapa pihak telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkannya. Anak-anak muda berkata Kirmeng dengan nada yang berat ketika aku tumbuh menjadi seorang remaja, aku sama sekali tidak pernah berpikir bahwa pada suatu saat aku harus membunuh sesama. Tetapi aku tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa aku akhirnya memang menjadi seorang pemunuh. Ketika aku mulai memasuki perguruan, maka jalan ke arah itu sudah terasa. Ternyata bahwa setelah aku menjadi semakin tua, maka aku menjadi semakin sering membunuh. Terakhir aku membunuh berturut-turut empat orang yang datang ke rumahku karena benda-benda berharga ini. Namun tiba-tiba pembicaraan mereka itu pun terputus. Mereka mendengar isyarat yang aneh. Seperti suara angkut kelui. Tetapi di tempat itu tidak terdapat pohon kelui. Kasada yang mendapat perintah untuk mempertanggungjawabkan tugas yang berat itu, bergeser selangkah sambil menengadahkan wajahnya. Sementara itu, suara yang terdengar itu segera hilang. Yang terdengar kemudian adalah haum anjing hutan yang kelaparan. Kirmeng yang kemudian juga bangkit berdiri berkata aku tidak pernah mendengar raum anjing seperti itu. Di sini tidak ada anjing hutan, apalagi serigala. Jadi, maksud Kirmeng, suara itu merupakan isyarat bertanya risang. Ya jawab Kirmeng. Aku sependapat sahut kasa DHA. Lalu ia pun kemudian berkata dengan ada meninggi kita harus bersiap menghadapi segala kemungkinan. Keenam orang itu pun segera mempersiapkan diri. Dengan nada berat Kasada berkata ternyata ada juga orang yang mengetahui tempat ini. Mereka tentu orang. Orang berilmu tinggi. Kita sama sekali tidak mengetahui bahwa yang kita lakukan selama ini dalam pengamatan orang lain. Mereka tentu orang-orang yang pernah mendengar namaku. Mereka mengawasi rumahku siang dan malam tanpa henti-hentinya. Sehingga akhirnya mereka mendapat kesempatan ini. Apto Kimawur benar-benar telah terlepas dari kesadarannya sehingga terlanjur dari mulutnya rahasia yang dipertahankannya mati-matian itu desis risang. Berhati-hatilah berkata Kasada mereka adalah orang-orang berilmu tinggi. Sebenarnya lah, beberapa saat kemudian, mereka mendengar gemerisik langkah dari dua arah. Sejenak kemudian, empat orang telah berdiri beberapa langkah dari Kasada yang berdiri di paling depan. Seorang di antara mereka adalah seorang yang bertubuh kecil. Namun agaknya orang itulah yang menjadi pemimpin dari keempat orang yang datang itu. Akhirnya kami menemukan apa yang kami cari, Remeng. Selama ini kami hanya menduga-duga saja, berkata orang bertubuh kecil itu-itu tetapi aku tidak mengira bahwa kau akhirnya telah berkhianat. Kau telah memberatkan nyawamu daripada kesetianmu kepada perguruan kita. Apa maksudmu bertanya Ki Remeng? Empat orang telah kau bunuh. Kami mengagumi ilmumu yang sangat tinggi. Namun ketika datang dua orang yang mampu mengalahkanmu, maka ternyata kau tidak berani menanggung akibatnya untuk tidak membuka rahasia dari benda-benda berharga milik perguruan kita. Aku tidak tahu apa yang kau katakan, Desisri Remeng. Ki Remeng. Kami berempat tidak mau datang menemuimu karena kami menganggap bahwa kau adalah seorang yang memiliki kesetiaan yang sangat tinggi. Kau tidak akan mengatakan di mana benda-benda berharga itu disembunyikan. Kami mengira bahwa kau tentu akan memilih mati seandainya kami berusaha memeras keteranganmu. Karena itu, aku memilih dengan sabar menunggu bahwa satu saat kau akan melihat benda-benda berharga itu atau mungkin memindahkannya setelah empat orang datang kepadamu, namun berhasil kau bunuh. Tetapi dugaanku salah. Ternyata kau tidak memilih mati. Ketika kau dapat dikalahkan oleh kedua orang anak muda itu, kau telah membuka rahasia demi keselamatanmu. Tetapi kamilah yang ternyata telah beruntung. Kamilah yang akan memiliki benda-benda berharga itu. Namun ketahuilah bahwa kami akan tetap menjunjung tinggi perguruan kita. Kami akan tetap mempergunakan benda-benda berharga itu bagi kepentingan perguruan, berkata orang bertubuh kecil itu. Kau jangan mengigau Surabawa. Kau kira aku tidak tahu apa yang telah kau lakukan bersama beberapa orang kawanmu. Kau telah berhianat dan memerontak terhadap guru. Kau bunuh guru yang sedang sakit dan kau bawa kimawur yang terluka parah, karena kau inginkan benda-benda berharga ini. Kesetian mulah yang telah menjadi kabur karena nafsumu menguasai harta benda ini. Kau kira aku tidak tahu bahwa kau telah bekerja sama dengan seorang prajurit Madiun yang juga akan berhianat terhadap Kang Jeng Panembahan di Madiun. Kalian bersepakat untuk mempergunakan benda-benda yang nilainya tidak terhitung ini untuk membayai sebuah penghianatan yang lebih besar. Tetapi orang bertubuh kecil itu tertawa. Katanya aku tidak berkeberatan apapun yang hendak kau katakan, karena sebentar lagi kau dan orang-orang yang telah menemukan benda-benda berharga milik perguruan kita ini akan mati. Kau tidak pantas lagi hidup dengan gelimang penghianatanmu itu. Jika kelak cita-cita perguruan wukir gading tercapai, maka orang-orang seperti kau ini, jika masih diberi kesempatan hidup, akan mengaku sebagai orang-orang yang paling berjasa dan menuntut penghargaan tertinggi dari perguruan. Bagaimana dengan kau, Surabawa bertanya Kiremeng. Surabawa tertawa berkepanjangan. Katanya sebagaimana kau lihat, aku memang seorang pahlawan, karena aku telah menyelamatkan benda-benda berharga ini dari orang-orang yang tidak kita kenal. Kenapa kau tidak memperkenalkan dirimu kepada orang-orang yang datang ini bertanya Kiremeng. Tentu. Karena sebentar lagi mereka akan mati, ada baiknya aku mengenal nama-nama mereka, asal mereka dan untuk apa mereka berusaha untuk mengambil benda-benda berharga itu, jawab orang yang disebut Surabawa itu. Apakah itu perlu kisanak tiba-tiba saja Kasada menyahut sambil melangkah maju. Perlu sekali kisanak sahut Surabawa. Bukankah kau melihat segala sesuatunya yang terjadi? Bukankah kau melihat bagaimana kami berdua dapat mengalahkan Kiremeng dan bahkan kau dapat menyebut kami anak-anak muda? Dengan demikian maka kalian tentu mendengar percakapan kami. Kalian tentu mendengar kami menyebut nama kami, asal kami dan kepentingan kami datang kemari, jawab Kasada. Sayang anak muda. Kami tidak mendekat, tetapi kami yakin, kalian adalah orang-orang berilmu tinggi. Terbukti kalian dapat mengalahkan Kiremeng. Meskipun kalian berdua, namun untuk mengalahkan Kiremeng memang diperlukan ilmu yang sangat tinggi. Namun ternyata kalian dapat melakukannya. Jika kalian yakin kami dan juga Kiremeng berilmu tinggi, kenapa kalian sekarang berempat berani datang kemari, sedangkan kami berenam? Apakah itu pertanda bahwa kalian ingin minta agar kami membantu usaha kalian membunuh diri? Bertanya Kasada. Lidahmu ternyata melampaui tajamnya ujung duri kemarung. Baik anak muda, katakan siapakah namamu, asalmu dan dari siapa kalian tahu bahwa Kiremeng telah mendapat kepercayaan untuk menunggui harta benda yang jumlahnya tidak terhingga milik perguruan wukir gading itu? Kasadalah yang kemudian tertawa. Katanya rahasia yang kalian semunyikan itu sudah bukan rahasia lagi. Titik mungkin sebentar lagi akan datang sekelompok orang lain yang akan mengambil benda-benda berharga itu. Jika kami dapat mendengar tentang benda-benda yang kau anggap milik perguruan wukir gading itu, maka tentu banyak orang lain yang telah mendengarnya pula, meskipun rahasia itu baru tersebar pada saat-saat terakhir. Sebutkan namamu bentak Surabawa. Namaku rantam. Ini kakakku namanya limpat. Jawab Kasada kami datang dari ujung bumi. Dengan titah untuk mengambil pusaka-pusaka yang turun dari ujung langit. Cukup Surabawa itu hampir berteriak sebutkan nama ayah dan ibumu. Sebentar lagi lehermu akan aku tebas sehingga putus. Kasada termangu-mangu sejenak. Sementara keempat orang itu mulai bergerak. Kirmeng yang menyadari bahwa keempat orang itu tentu akan membunuhnya dalam keadaan apapun, maka ia telah memilih untuk berpihak kepada Kasada yang menurut pendapatnya memiliki getar kemanusiaan yang lebih tebal meskipun ia berasal dari luar perguruannya. Karena itu, maka katanya Surabawa. Meskipun kita berasal dari perguruan yang sama, tetapi aku tidak memilih untuk berpihak kepadamu. Apalagi kau datang untuk membunuhku. Karena itu, maka aku akan berdiri di pihak anak-anak muda ini. Aku sudah mengira. Agaknya kau sudah tidak mempunyai tempat lagi untuk berdiri. Siapapun yang berhasil membawa benda-benda berharga itu tentu akan membunuhmu. Karena itu, kau masih mendapat kesempatan untuk mempergunakan ilmumu yang tinggi itu untuk yang terakhir kalinya, berkata Surabawa. Bagus berkata Kirmeng kau mengenal aku dan aku mengenalmu. Siapa di antara kita yang akan mati malam ini? Surabawa mengerutkan dahinya. Katanya jadi kau benar-benar tidak akan menebus dosamu dengan menyerahkan lehermu. Aku berhak atas nama perguruan menjatuhkan hubungan mati atasmu. Ternyata kau mulai merasa gentar, sehingga kau harus berlindung di balik nama perguruanku. Sudahlah Surabawa, kita sudah sama-sama melampaui pertengahan abad. Kita sudah sama-sama meresapi ilmu sampai ke tulang sung-sung. Sekarang kita akan melihat, siapakah di antara kita yang ternyata lebih baik, berkata Kirmeng. Surabawa mengeram. Namun kemudian ia pun memberikan perintah kepada kawan-kawannya. Katanya bersiaplah untuk membunuh. Kita tidak mempunyai pilihan lain. Demikian keempat orang itu mulai bergeser, maka Kasada pun telah bergeser pula. Demikian pula Risang dan Sambi Wulung serta Jati Wulung. Namun Kasada pun berkata dua di antara kita akan menjaga benda-benda pusaka itu. Sambi Wulung lah yang kemudian berdesis kepada Jati Wulung. Kawani pemimpin kelompok itu menjaga benda-benda berharga yang sudah terlanjur dinaikan dari lubang itu. Jati Wulung mengangguk kecil. Ia pun kemudian berdiri di dekat peti-peti yang sudah dikeluarkan dari lubang persembunyiannya itu bersama pemimpin kelompok yang dibawa Kasada dari pajang. Ternyata Kirmeng langsung bersiap menghadapi Surabawa. Agaknya keduanya memang telah menyimpan persoalan di hati masing-masing, sehingga pada satu kesempatan, mereka benar-benar bersiap untuk bertempur. Kepada ketiga orang kawannya, Surabawa berkata berhati-hatilah. Dua orang anak muda itu berilmu tinggi. Mereka bersama-sama dapat mengalahkan Kirmeng yang ternyata pengecut ini. Kalian tidak usah ragu-ragu. Bunuh saja mereka, termasuk kedua orang yang tidak berani memasuki gelanggang itu. Kita akan mengubur mereka bersama Kirmeng di dalam lubang yang sudah mereka gali, sementara peti-peti itu akan kita bawa kembali ke perguruan, karena perguruan kita masih sangat memerlukannya. Kirmenglah yang menyahut omong kosong. Kalian tidak pernah memikirkan perguruan kita. Benda-benda berharga itu telah membuat kalian berhianat. Persetan geram Surabawa kenapa kedua orang itu tidak bergabung dengan kawan-kawannya? Kesombongan kalian akan membuat kalian menyesal. Kirmeng tidak menjawab. Namun ia mulai bergeser di sela-sela bebatuan untuk mencari tempat yang cukup lapang. Sementara itu, seorang yang bertubuh tinggi besar telah mendekati Kasada sambil berkata sayang, bahwa kau akan mati muda. Kasada sama sekali tidak menjawab. Namun ia pun segera mempersiapkan dirilah sadar, bahwa orang itu pun tentu berilmu tinggi. Yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan telah berhadapan dengan Risang yang sudah bersiap pula. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, orang yang bertubuh kekurus-kurusan itu telah meloncat menyerang Risang yang berdiri termangu-mangu. Namun dengan tangkas Risang sempat mengelakkan serangan itu. Bahkan Risang pun sempat keluar dari sekumpulan, bebatuan meskipun tidak sebesar dua buah batu yang menjadi ancar-ancar tempat penyimpanan benda-benda berharga itu. Di sisi yang lain, Sambi Wulung pun telah terlibat pula dalam pertempuran melawan seorang yang bertubuh sedang, namun yang otot-ototnya seakan-akan telah mencuat keluar dari kulitnya. Sebenarnya lah Sambi Wulung menjadi kecewa bahwa ia harus menyingkir dari Arna, karena Sambi Wulung menganggap bahwa sebaiknya ia bertempur seorang diri. Namun bagi Sambi Wulung, Sambi Wulung adalah saudara tua seperguruan, sehingga ia merasa bahwa Sambi Wulung memang memiliki kelebihan daripadanya. Karena itu, maka Sambi Wulung tidak membantah. Meskipun demikian, maka Jati Wulung dan pemimpin kelompok itu pun selalu bersiap menghadapi kemungkinan-kemungkinan lain yang dapat terjadi. Jika keadaan menjadi gawat, maka mereka tentu tidak akan tetap berdiam diri saja. Demikianlah, maka Kirmeng pun telah mulai bertempur pula. Sekali-sekali masih terdengar Surabawa tertawa. Namun suara tertawanya semakin lama menjadi semakin hambar dan akhirnya hilang sama sekali, lah harus benar-benar memusatkan perhatiannya kepada lawannya. Surabawa tahu bahwa Kirmeng memang berilmu tinggi. Tetapi ternyata bahwa Kirmeng yang dihadapinya itu memiliki kemampuan lebih tinggi dari dugaannya. Sementara itu ia mengetahui bahwa Kirmeng telah dikalahkan oleh kedua orang anak muda itu. Karena ia melihat dari kejauhan di dalam keremangan malam, maka ia tidak dapat menilai dengan pasti kemampuan kedua orang anak muda yang telah berhasil menemukan tempat persembunyian benda-benda berharga itu setelah mereka mengalahkan Kirmeng. Baru di hari berikutnya, Surabawa berhasil melihat kedua orang anak muda itu lagi meskipun dari kejauhan. Namun keduanya tidak lagi sedang memperlihatkan kemampuan mereka. Meskipun keduanya seperguruan, tetapi Surabawa dan Kirmeng sudah agak lama berpisah, sehingga keduanya tidak lagi tahu pasti perkembangan ilmu masing-masing. Ternyata perkembangan ilmu Kirmeng dalam waktu yang singkat telah meningkat dengan pesat. Sehingga ketika pertempuran menjadi semakin sengit, maka Surabawa mulai digelisahkan oleh kemampuan Kirmeng. Orang yang bertubuh tinggi besar dan berilmu tinggi pula berusaha dengan cepat untuk menguasai anak muda yang mengaku bernama rantam itu. Namun ternyata bahwa ilmunya yang tinggi itu juga telah membentur ilmu yang tinggi pula. Beruntunglah bahwa Kasada saat itu sudah menyelesaikan laku yang dijalaninya untuk mewarisi ilmu gurunya sampai tuntas. Sehingga karena itu, maka ia dapat mengimbangi kemampuan lawannya yang tinggi itu. Sementara itu, Risang pun tidak segera dapat dikuasai oleh lawannya. Anak muda itu juga sudah sampai kepada tingkat tertinggi dari tataran ilmu yang diwarisinya dari kedua orang kakek dan seorang neneknya. Sehingga dengan demikian, maka Risang memiliki bekal yang mapan untuk menghadapi lawannya yang kekurus-kurusan itu. Waui lingkaran pertempuran yang lain, Sambi Wulung dengan hati-hati menghadapi lawannya, lah sadar bahwa orang-orang yang datang itu tentu orang-orang berilmu tinggi. Sikap mereka yang yakin akan dapat mengambil benda-benda berharga itu menunjukkan bahwa mereka mempunyai kepercayaan diri yang sangat besar. Tetapi Sambi Wulung juga bukan anak kemarin sore di dunia olahkan huragan. Kematangan ilmu serta pengalamannya yang sangat luas, membuat Sambi Wulung menjadi seorang lawan yang sulit untuk dapat dikalahkan oleh lawannya. Demikianlah, maka pertempuran itu semakin lama menjadi semakin sengit. Kirmang yang menganggap Surabawa telah berkhianat, bahkan telah menahan Kimawur, tidak mempunyai pilihan lain kecuali menyelesaikannya. Sebaliknya Surabawa yang ingin memiliki benda-benda berharga itu seutuhnya, memang tidak akan memberi kesempatan kirmeng untuk tetap hidup. Karena itu, maka keduanya pun telah mengerahkan segenap kemampuan mereka untuk membuat perhitungan sampai akhir. Ternyata kedua orang yang memiliki ilmu dari sumber yang sama itu telah berhasil mengembangkannya. Meskipun dasar-dasar ilmu mereka masih menunjukkan beberapa ciri yang bersamaan, namun pengembangannya memang berbeda. Kirmeng yang tua itu seolah-olah menjadikan unsur-unsur gerak yang dikuasainya menjadi berat. Namun setiap gerakannya menjadi sangat berbahaya bagi lawannya. Sementara itu, Surabawa tubuhnya bagaikan tidak mempunyai bobot lagi lah berloncaran dengan cepat, menyelang dan membujur. Namun kemudian tiba-tiba saja serangan datang seperti angin ribut. Tetapi kirmeng tetap tegar menghadapi kecepatan gerak lawannya, lah sama sekali tidak menjadi bingung. Dengan sedikit beringsut, kirmeng sudah berhasil menghalau serangan-serangan lawannya yang datang beruntun. Namun dengan demikian bukan berarti bahwa kirmeng tidak mampu bergerak cepat. Pada satu kesempatan, tiba-tiba saja kirmeng itu pun menyerang dengan cepatnya menyeruak pertahanan Surabawa. Dengan demikian pertempuran antara keduanya pun menjadi semakin lama semakin sengit. Orang yang bertubuh tinggi besar itu pun terkejut ketika serangannya membentur pertahanan Kasada. Ternyata anak muda itu memiliki tenaga yang sangat besar pula. Dengan demikian maka orang bertubuh raksasa itu harus berhati-hatilah pun menyadari, bahwa seseorang yang telah berani datang ke tempat itu, dan bahkan berani bertempur melawan kirmeng meskipun berdua, tentu orang yang memiliki bekal yang cukup. Karena itu, maka orang bertubuh tinggi dan besar itu tidak dapat dengan tergesa-gesa berusaha menyelesaikan pertempuran, lah harus berusaha mengetahui kekuatan dan kelemahan lawannya yang masih muda itu. Sementara itu, Kasada yang baru saja mewarisi seluruh landasan ilmu dari perguruannya, justru didorong untuk mencoba kemampuan tertinggi yang telah diwarisinya itu. Sebelumnya ia memang telah mencoba kemampuannya itu melawan puncak ilmu kirmeng. Ternyata bahwa ia mampu mengimbangi kemampuan pekatik tua itu. Sehingga karena itu maka ia ingin menilai ilmunya lebih jauh dengan perbandingan ilmu dari orang berilmu tinggi yang lain. Karena itulah, maka Kasada pun dengan tegar menghadapi lawannya. Meskipun lawannya itu wujudnya lebih tinggi dan lebih besar dari anak muda itu, namun Kasada sama sekali tidak terdesak surut. Bahkan semakin lama kekuatan Kasada seakan-akan menjadi semakin bertambah-tambah. Ketika lawannya yang bertubuh raksasa itu meningkatkan kemampuannya, maka justru Kasadvialah yang telah mendesaknya. Raksasa itu menggeram marah. Apalagi ketika Kasada mulai berhasil menembus pertahanannya. Sekali-sekali serangan Kasadalah yang telah mengenai tubuh lawannya. Sementara itu, orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan yang bertempur melawan Risang ternyata memiliki kecepatan gerak yang sangat tinggi. Kakinya yang panjang berloncatan back dan ikan tidak menyentuh tanah. Tetapi Risang tidak terpancing oleh tata gerak yang panjang dari lawannya. Bahkan Risang pun kemudian seolah-olah tidak beringsut dari tempatnya, lahannya berputar dan bergeser sedikit-sedikit saja. Bahkan seakan-akan kakinya justru telah melekat di tanah berbatu padas di lereng bukit kecil itu. Lawannya lah yang justru kehilangan kesabaran. Karena Risang tidak terpancing oleh gerakannya, maka orang itulah yang kemudian menyerangnya beruntun seperti ombak di lautan. Susul menyusul tidak henti-hentinya. Risang masih tetap kokoh seperti batu karang. Serangan-serangan itu justru tidak dihindarinya. Tetapi beberapa kali ia sengaja membentur serangan itu. Namun dengan demikian Risang telah menunjukkan keperkasaannya, sehingga lawannya mulai menjadi gelisah. Tataran demi tataran sudah didaki, sehingga orang itu sudah mencapai kemampuannya yang tertinggi. Namun orang yang bertubuh tinggi itu sama sekali masih belum dapat menundukan anak muda itu. Sekali-sekali orang itu sempat melihat apa yang terjadi di lereng bukit itu. Ternyata bahwa ketiga kawannya yang lain, masih juga belum berhasil menguasai lawannya. Sebenarnya lah menurut perhitungan mereka, bahwa salah seorang dari mereka akan dengan cepat mengalahkan lawannya. Kemudian maka yang lain pun akan segera dapat dikalahkannya pula. Ki Surabawa pun ternyata masih belum mampu mengalahkan Ki Remeng. Jika ia dapat mengalahkan pekat tik tua itu, maka ia akan dapat membantu kawan-kawannya untuk membunuh satu demi satu orang-orang yang sudah menguasai peti-peti itu. Tetapi Ki Surabawa dan kawan-kawannya memang salah hitung. Yang mereka perhitungkan memang tidak lebih dari tiga orang. Ki Remeng dan dua orang anak muda yang menurut penglihatan mereka, bersama-sama mengalahkan Ki Remeng. Jika ada orang lain, maka orang lain itu tentu orang-orang yang tidak berdaya dan memang tidak perlu diperhitungkan. Tetapi ternyata seorang kawan Ki Surabawa yang bertempur melawan Sambi Wulung juga telah mengalami kesulitan. Iblis dari mana saja yang datang ke tempat ini geram Ki Surabawa di dalam hatinya. Namun Ki Remeng itu pun sangat menjengkelkannya. Meskipun Ki Surabawa telah mengerahkan kemampuannya, tetapi ia masih juga belum berhasil mengalahkan Ki Remeng.